Para ksatria penjaga Majapahit jelit sembilan. Terlihat mereka berdua sudah melompat di atas kuda masing-masing dan langsung menghentakkan perut kudanya agar langsung berlari. Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru adalah para prajurit pilihan, orang-orang yang terlatih dan telah ditemparaganya menghadapi berbagai rintangan yang sangat berat, menempuh perjalanan yang sulit dan jauh, menghadapi pertempuran di peperangan seharian penuh tanpa beristirahat sedikitpun. Sebagai mana yang dikatakan oleh Kirangga Gajah Biru, mereka berdua memang telah tertinggal setengah hari perjalanan dengan Patih Mahesa Amping yang telah meninggalkan kudanya. Keduanya sama-sama membayangkan bahwa Seng Patih Dha yang amat sakti itu pasti telah menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sangat sempurna itu, yang konon dapat berlari kencang mengendarai angin. Itulah sebabnya dengan perasaan tak menentu, menduga-duga kebenaran perkataan Dara Jingga yang mengatakan suaminya itu telah kehilangan akal sehatnya, terlihat Kirangga Gajah Biru dan Kidemung tetap memacu kuda-kuda mereka berlari di bawah langit malam yang dingin, melewati beberapa kademangan, melewati jalan hutan yang gelap, membelah padang ilalang dan tanah berawa. Kita mencari tempat untuk beristirahat sejenak, kuda kita nampaknya sudah mulai jemuh berlari, berkata Kirangga Gajah Biru sambil memperlambat laju kudanya. Mendengar ucapan Kirangga Gajah Biru, terlihat Kidemung Juru ikut memperlambat laju kudanya. Hingga di sebuah jalan di puncak sebuah perbukitan mereka telah berhenti untuk beristirahat. Sementara itu langit di atas kepala mereka sudah terlihat bias memerah sebagai pertanda Seng Malam sebentar lagi akan tergantikan oleh Seng Putra Pagi, Seng Putra Fajar pemilik cahaya di bumi. Kasihan kuda-kuda kita, berkata Kidemung Juru sambil melihat kuda-kuda mereka yang langsung rebah di hamparan rumput liar dengan nafas yang masih tersengal-sengal kelelahan. Akhirnya manakala Seng Fajar terlihat mengintip di ujung timur bumi, keduanya telah menuntun kuda-kuda mereka tidak langsung menungganginya untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka menghangatkan otot-otot tubuhnya dengan udara pagi yang segar. Kota Raja Majapahit sudah tinggal setengah hari perjalanan lagi, berkata Kirangga Gajah Biru. Sementara itu di waktu yang sama terlihat sebuah rakit tengah meluncur menyeberangi Sungai Kalimas. Terlihat seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian kebesaran seorang pejabat istana berada di atas rakit itu bersama dua orang prajurit Majapahit yang mengawalnya. Terlihat di seberang Sungai Kalimas beberapa prajurit Majapahit berdiri sepertinya tengah menunggu rakit itu menepi. Manakala rakit itu telah menepi di seberang, lelaki tua yang sangat berwibawa itu dengan begitu ringannya melangkah ke dermaga kayu di tepian Sungai Kalimas itu sebagai pertanda orang itu seorang yang sangat terlatih dalam melahkan huragan. Kami telah menyiapkan kode untuk tuanku Pati Hamangkubumi, berkata seorang prajurit Majapahit yang menjemputnya di tepian Sungai Kalimas itu. Terima kasih, berkata lelaki tua itu yang ternyata adalah Pati Hamangkubumi, seorang yang dikenal sangat ramah, seorang yang selalu bersahaja meski telah memiliki jabatan tinggi di kerajaan Majapahit itu. Ternyata hari itu Pati Hamangkubumi telah mewakili baginda Raja Sanggrama Wijaya untuk melakukan sebuah perundingan dengan seorang utusan resmi yang dipertuan Agung Maharaja Kubilaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, setelah kekalahan pasukan Mongolia di Jawa Dwipa, telah terjadi kevakuman hubungan di antara kedua kerajaan ini. Peperangan di Lautan Bebas tak pernah bisa dihilangkan bila kedua peraudagang mereka bertemu. Merasa lelah dengan peperangan-peperangan yang merugikan kedua belah pihak, akhirnya para pedagang bangsa Mongolia telah dapat melunakan hati yang dipertuan Agung Maharaja Kubilaikan untuk mengutus seseorang ahli runding membuat beberapa kesepakatan bersama kerajaan Majapahit. Namun utusan yang dipertuan Agung Maharaja Kubilaikan itu sangat menjunjung tinggi Martabat Sang Maharajanya, merasa lebih rendah derajatnya bila harus datang ke Istana Majapahit. Akhirnya disepakati perundingan dilakukan di Balai Tamu, di Tanah Ujung. Galuh, sebuah tempat yang dibangun oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya beberapa tahun silam sebagai basis kekuatan armada dagangnya menghadapi kekuatan Raja Jaya Katwang pada saat itu. Karena Baginda Raja Sanggrama Wijaya masih belum kembali dari kunjungannya di Tanah Pasundan, maka Patih Amangkubumi telah mewakilinya membuat beberapa kesepakatan dengan utusan kerajaan terbesar di zaman itu yang konon telah menguasai setengah wilayah permukaan bumi. Dan mana Kalapati Amangkubumi bersama rombongannya tengah memasuki pintu gerbang Balai Tamu, di waktu yang sama pula terlihat Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru telah memasuki wilayah Kademangan Maja. Terlihat Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru tidak memperlambat laju kudanya meski telah berada di jalan Kademangan Maja yang sudah cukup ramai dilalui beberapa orang yang tengah berjalan kaki. Derap langkah kaki kuda Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru benar-benar telah membuat panik beberapa orang yang langsung berlari menepit takut tertabrak kuda-kuda mereka. Dan sumpah serapah keluar dari mulut mereka sebagai caci maki kemarahan dan kedongkolan mereka. Namun sepertinya Kirangga Gajah Biru dan Kidemung tidak memperdulikannya, yang dipikirkan saat itu adalah secepatnya menemui Patih Mahasa Amping. Akhirnya mereka memang telah keluar dari beberapa padukuhan di Kademangan Maja yang sudah sangat ramai itu, terlihat di hadapan mereka sebuah gapura yang sangat tinggi berdiri menantang sang mentari yang telah berada tepat di atas kepala. Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru akhirnya telah memasuki kota Raja Majapahit dari arah sebelah barat. Sementara itu di tanah ujung Galuh, Patih Amangkubumi tengah melakukan pembicaraan bersama seorang utusan Kaisar Mongolia yang memperkenalkan dirinya bernama Yul Temujin. Mari kita melupakan apa yang pernah terjadi di antara kita, tanpa itu kita tidak akan menemui kesepakatan apapun, sesuatu kerugian yang sangat besar di mana Tuan Yul Temujin telah datang dari tempat yang amat jauh, berkata Patih Amangkubumi memulai pembicaraannya dengan utusan itu. Di negeri kami, pandangan untuk orang Jawa Dwipa adalah sekumpulan orang liar yang sangat sukar untuk berdamai, ternyata setelah bertemu dengan Tuan Patih Amangkubumi telah mencairkan perasaan hatiku, ternyata orang Jawa Dwipa adalah orang santun yang dapat diajak bicara, berkata Yul Temujin memuji sikap dan tutur. Terkata Patih Amangkubumi yang menggambarkan kesetaraan jiwa orang Jawa Dwipa yang merdeka, namun disampaikan dengan bahasa yang santun. Ternyata Patih Amangkubumi adalah seorang perunding yang hebat, telah mendapatkan beberapa kesepakatan yang banyak menguntungkan di pihak Kerajaan Majapahit. Beberapa kesepakatan itu antara lain adalah menghentikan segala macam permusuhan di antara kedua bangsa, menjalin hubungan perdagangan kembali di mana tidak ada perlakuan yang berbeda sebagaimana yang diberlakukan oleh semua pedagang. Bangsa asing lainnya yaitu tidak diperbolehkan berdagang langsung ke pedalaman, hanya diperbolehkan berdagang dengan perwakilan Kerajaan Majapahit yang ditunjuk di sepanjang wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Aku akan bercerita kepada Kaisar kami yang dipertuan Agung Maharaja Kubilaikon bahwa di Jawa Dwipa ini kami diterima dengan perjamuan dan keramahan. Adakah sebuah permintaan dari Tuan Patih Amangkubumi yang dapat kami sampaikan kepada Kaisar kami, berkata Yul Temujin kepada Patih Amangkubumi di tengah-tengah perjamuan. Sampaikan salamku kepada Kaisarmu bahwa kami orang di Jawa Dwipa ini mencintai perdamaian, satu orang teman baik lebih ternilai dibandingkan dengan seribu orang musuh. Permintaanku adalah semoga yang dipertuan Agung Maharaja Kubilaikon bermurah hati untuk mengembalikan kehormatan Panglima Setianya, Ikemese. Sampaikan kepada Kaisarmu bahwa kekalahan prajurit Mongol bukan kesalahan Panglima Ikemese, tapi Gusti Yang Maha Agung saat itu telah berpihak kepada orang Jawa. Sementara itu Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru telah memasuki jalan utama kota Raja Majapahit. Berdebar perasaan hati mereka manakala mendengar suara riu ribuan prajurit di muka gerbang istana Majapahit. Dan bukan main terguncangnya hati dan perasaan mereka berdua manakala mengetahui bahwa suara riu ribuan prajurit itu tengah mengeroyok patih Mahesa Amping seorang diri. Namun tidak satupun pedang di tangan prajurit mampu melukainya, sebaliknya. Siapapun yang terdekat akan terlempar roboh tak bergerak lagi oleh terjangan patih Mahesa Amping yang sangat sakti itu. Langsung seketika itu juga terlihat Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru langsung melompat dari punggung kudanya, langsung masuk menyebak kerumunan ribuan prajurit Majapahit sambil berteriak meminta para prajurit Majapahit itu menghentikan pengeroyokan itu. Kalian salah menyerang orang, dia adalah pahlawan Majapahit yang harus dihormati, berkata Ki Rangga Gajah Biru sambil mendorong beberapa orang prajurit Majapahit. Namun tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang mengancamnya dengan pedang panjang yang terhunus. Siapa yang kamu katakan pahlawan, lihatlah mayat kawan-kawan kami, puluhan jiwa telah melayang di tangannya. Apakah pantas orang biadab itu dipanggil dengan sebutan seorang pahlawan, berkata seorang prajurit rendahan sambil mengancam Ki Rangga Gajah Biru dengan pedang yang telanjang. Sebagai seorang prajurit perwira tinggi di Istana Kediri, perkataan prajurit rendahan itu seperti sebuah hinaan. Dan Ki Rangga Gajah Biru yang punya sifat mudah marah itu seperti sebuah kayu kering di sulut api, maka berkobarlah kemarahannya. Aku Rangga Gajah Biru akan berada di belakang patih mahasamping, siapapun yang menyakitinya akan menjadi musuh utamaku hari ini, berkata Ki Rangga Gajah Biru sambil meloloskan pedangnya siap memegang kata-katanya sendiri. Ternyata perkataan Ki Rangga Gajah Biru menjadi perhatian beberapa orang prajurit Majapahit. Kita tutup mulut perwira sombong dari Kediri itu, berkata salah seorang prajurit Majapahit kepada beberapa orang kawannya. Melihat beberapa orang prajurit Majapahit telah mengetpung Li Rangga Gajah Biru, dengan penuh kesetiaan Ki Demung Juru langsung maju melindungi bagian belakang tubuh Ki Rangga Gajah Biru. Akhirnya keriuhan suasana keributan itu seperti terbagi dua, satu kelompok tengah mengepung patih mahasamping, satu kelompok lainnya tengah mengepung dua perwira tinggi dari Kediri itu. Terlihat patih mahasamping yang sudah memiliki ilmu kesaktian yang amat tinggi itu di mana tidak satupun pedang mampu melukainya, bahkan seperti sebuah pelita dan laron di pergantian musim, siapapun yang berani mendekat akan terlempar mati. Sementara itu Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru bertempur seperti dua ekor banteng yang kalap, beberapa orang prajurit Majapahit sudah terkena sabutan senjata pedangnya. Melihat beberapa orang kawan mereka menjadi korban pedang kedua perwira tinggi dari Kediri itu telah membuat panas hati para prajurit Majapahit, mereka menjadi seperti kerasukan setan untuk beramai-ramai menghabisi kedua orang itu. Malang sungguh nasib kedua perwira tinggi dari Kediri itu, setelah berkuda cukup jauh tanpa beristirahat yang cukup, langsung mereka menghadapi keroyokan para prajurit Majapahit. Terlihat dengan cepatnya tenaga. Mereka menjadi surut, gerakan mereka pun menjadi kian lambat. Dan dua-tiga kali tusukan dari beberapa prajurit Majapahit yang menyerangnya telah melukai kedua prajurit perwira tinggi itu yang secara terbuka mengatakan berada di belakang patih Mahesa Amping. Rasa lelah yang sangat, serta darah di beberapa luka di tubuh yang terus mengalir telah membuat Ki Demung Juru merasakan kepalanya menjadi pening, tidak jelas lagi memandang arah pedang yang tengah menyerangnya. Dan, bless! Sebuah pedang tajam telah menembus betang paha kaki Ki Demung Juru membuat orang tua gagah perkasa itu jatuh terkulai karena satu kakinya sudah tidak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Melihat sahabatnya jatuh terkulai lemah tak berdaya telah menjatuhkan kata dari mulut Kirangga Gajah Biru. Nyawaku setara dengan seratus jiwa orang, mari mati bersamaku, berkata Kirangga Gajah Biru dengan kedua kaki yang kokoh merekat di atas bumi pijakannya. Namun perkataan Kirangga Gajah Biru tidak menyusutkan langkah para prajurit Majapahit, terlihat lima orang prajurit Majapahit telah maju bersama-sama menerjang ke arah Kirangga Gajah Biru. Luar biasa ketangkasan orang tua yang bertubuh tinggi besar itu, seperti seekor gajah marah telah dapat menangkis satu persatu serangan lawan-lawannya. Empat serangan masih dapat di, namun satu serangan telah terlepas dari ujung matanya. Dan, kratk! Sebuah sabetan pedang telah berhasil merobek lengan kanan Kirangga Gajah Biru. Tapi Kirangga Gajah Biru sudah seperti mati asa, tanpa peduli rasa sakit sedikit pun telah memindahkan pedangnya di tangan kirinya. Mari mati bersamaku, berkata Kirangga Gajah Biru dengan wajah dan tetap matu dingin tak berkedip. Matilah kamu sendiri, berkata seorang prajurit yang langsung menyerang ke arah Kirangga Gajah Biru. Naas bagi prajurit Majapahit itu yang tidak menduga bahwa Kirangga Gajah Biru masih dapat bergerak cepat meski dengan sebuah tangan kirinya. Dan, beret! Perut prajurit naas itu telah kebeset sabetan pedang Kirangga Gajah Biru meninggalkan gorsan yang cukup dalam dan panjang banyak menumpahkan darah segar. Terlihat prajurit naas itu bergulingan menahan rasa sakit yang amat sangat. Melihat hal itu telah membuat kawan-kawan mereka langsung menubruk Kirangga Gajah Biru dengan berbagai serangan dari berbagai arah. Akibatnya dua hingga tiga sabetan pedang panjang tidak mampu untuk diilakan, orang tua berbadan tinggi besar itu terlihat jatuh terkulai dengan banyak luka di tubuhnya. Nampaknya Kirangga Gajah Biru telah banyak kehabisan darah segar yang banyak keluar dari beberapa lukanya. Sementara itu kepungan kepada Patih Mahesa Amping menjadi semakin rapat, pedang dan lembing berkali-kali melesat ke arah tubuhnya, Namun Seng Patih yang perkasa dan sakti tak tertandingi di jamannya itu masih dapat saja mengelak bahkan terus melemparkan lawan-lawannya yang sepertinya tidak pernah berkurang meski puluhan orang telah tergeletak terkena sambaran tangan dan kaki Patih Mahesa Amping. Jaka sesuruh, keluarlah engkau, jangan kamu berlindung di belakang tikus-tikus tidak berarti ini, berteriak Patih Mahesa Amping sambil melemparkan siapapun prajurit Majapahit yang datang mendekatinya. Teriakan Patih Mahesa Amping tidak pernah berubah, selalu memanggil nama Jaka sesuruh dengan perkataan penuh kebencian yang amat sangat. Hampir semua prajurit Majapahit mengenal nama itu, dan sudah hampir melupakannya karena nama yang disebut oleh Patih Mahesa Amping adalah nama kecil Baginda Raja Sanggrama Wijaya, sebuah nama yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang mencintai Raja mereka, karena nama itu adalah nama hinaan seorang anak lelaki kecil yatim ditinggal mati seorang ibu yang terbuang tersiasiakan. Itulah sejarah pahit derita Baginda Raja Sanggrama Wijaya, seorang yatim bersama ayahandanya telah terusir dari tanah pasundan yang dengan penuh perjuangan mengembara dalam hingga dapat kembali ke kampung halamannya, keluarga Istana Singasari. Dan Patih Mahesa Amping dengan penuh kebencian dan dendam telah menyebut berulang nama kecil Baginda Raja Sanggrama Wijaya, dengan ucapan Jaka sesuruh. Jaka sesuruh, keluarlah engkau, jangan kamu berlindung di belakang tikus-tikus tidak berarti ini, berteriak kembali Patih Mahesa Amping sambil melemparkan siapapun prajurit Majapahit yang datang mendekatinya. Kembali jumlah korban prajurit Majapahit di tangan Patih Mahesa Amping telah bertambah lagi. Ribuan prajurit itu benar-benar tidak mampu melumpuhkan Patih Mahesa Amping, siapapun yang berani mendekat akan langsung terlempar tidak kenal ampun di tangan Patih Mahesa Amping. Melihat mulai banyaknya korban yang bergelimpangan akibat pukulan tangan kosong Patih Mahesa Amping telah membuat getar para prajurit Majapahit itu, beberapa orang terdepan terlihat mundur beberapa langkah tidak berani maju menyerang. Mereka hanya berdiri mengetung agar Patih Mahesa Amping tidak melarikan diri. Pemandangan saat itu Patih Mahesa Amping seperti tengah berdiri di tengah pusaran laut manusia. Jaka sesuruh, keluarlah engkau, jangan kamu berlindung di belakang tikus-tikus tidak berarti ini, berteriak kembali Patih Mahesa Amping sambil berdiri tegak menantang. Ternyata teriakan Patih Mahesa Amping itu adalah teriakan yang terakhir, karena selesai berteriak terlihat tubuh Patih yang perkasa itu mulai limbung layaknya seorang pemabuk yang tak mampu mengendalikan dirinya. Melihat hal demikian pada diri Patih Mahesa Amping telah membuat dua orang prajurit sedikit punya keberanian kembali, terlihat keduanya telah bergerak dengan senjata pedang terhunus menuju arah Patih Mahesa Amping. Namun sebelum gerakan dua orang prajurit itu mencapai sasaran, tiba-tiba saja berkelebat dua sosok bayangan. Satu sosok bayangan telah mendekati kedua prajurit yang masih bernyali itu, entah dengan apa tiba-tiba saja kedua prajurit itu terlempar dengan merasakan kepala mereka seperti tertimpa batu yang amat keras. Sementara sosok bayangan lainnya telah langsung mendekati Patih Mahesa Amping yang hampir jatuh terkulai. Terlihat tubuh Patih Mahesa Amping sudah ada dalam pangkuan seorang pemuda yang tidak lain adalah putranya sendiri, Aditya Warman. Ayah, hanya itu yang diucapkan oleh Aditya Warman penuh kekhawatiran atas keadaan ayahandanya itu. Sementara itu, sosok bayangan lainnya ternyata adalah tumenggung Mahesa Semu yang berdiri tegak membelakangi Aditya Warman dan Patih Mahesa Amping. Bila perbuatanku hari ini bersalah, aku akan dengan sukarlah melepaskan jabatanku ini, namun bila ada yang berani menyentuh kulit tubuh saudaraku ini, berarti akan berhadapan denganku sebagai musuh besarku, berkata tumenggung Mahesa Semu dengan suara yang lantang. Mendengar tantangan tumenggung Mahesa Semu telah membuat para prajurit menjadi gentar, mereka mulai ragu apakah mampu menghadapi seorang tumenggung Mahesa Semu yang mereka ketahui adalah saudara seperguruan Patih Mahesa Amping yang hanya selisih sedikit ilmu kesaktiannya. Di tengah keraguan para prajurit menghadapi tantangan tumenggung Mahesa Semu, tiba-iba saja. Terdengar suara orang yang berteriak memberikan semangat agar para prajurit Majapahit tidak takut menghadapi tumenggung Mahesa Semu dan Aditya Warman. Jumlah kita ribuan banyaknya, dengan maju bersama kita akan kuat. Cincang kedua orang itu yang telah membela patuh Mahesa Amping, pembunuh kawan-kawan kita, berkata seseorang memberikan hasutan kepada para prajurit untuk bergerak maju. Sebagai seorang tumenggung yang belum lama dilantik, tumenggung Mahesa Semu sudah mulai banyak mengenal beberapa orang pejabat Istana Majapahit. Terlihat tumenggung Mahesa Semu seperti mengenali siapa pemilik suara yang melengking itu. Namun belum sempat tumenggung Mahesa Semu berpikir lebih lanjut, kembali para prajurit Majapahit telah bergerak kembali. Melihat bahaya yang akan dihadapi, tumenggung telah langsung melepas pedangnya yang tajam berkilat. Sementara itu Aditya Warman juga telah bergerak cepat, meletakkan tubuh ayahnya di tanah dan langsung sudah melangkah membelakangi punggung tumenggung Mahesa Semu dengan senjata keris di tangan. Nampaknya kedua ksatria Majapahit itu sudah siap menghadapi ribuan prajurit Majapahit dengan dada terbuka tidak terlihat sedikitpun rasa gentar disorot metu keduanya. Tak terbayangkan suasana dan akibat yang pasti akan terjadi, dua orang ksatria tanglum menghadapi ribuan prajurit, pastinya akan terjadi banyak korban di pihak para prajurit. Tanah halaman di sekitar gerbang istana itu akan menjadi banjir darah di mana anjir baunya akan berpekan-pekan lamanya baru dapat hilang, sementara hampir di setiap malam suasana di sekitarnya menjadi semakin mencekam dipenuhi banyak hantu penasaran yang bergentayangan. Namun semua bayangan yang mencekam itu tidak akan terjadi, karena tiba-tiba saja terdengar suara bergema yang terdengar jelas berputar-putar seperti datang dari berbagai penjuru metu angin. Hanya orang sakti yang telah menguasai ajian gelap ngampar yang dapat melakukannya. Mundur semuanya dan sarungkan kembali pedang kalian, demikian suara itu terdengar bergema menghentakkan dada setiap para prajurit yang seperti tersihir langsung mundur beberapa langkah dan juga serentak telah menyerungkan pedang masing-masing. Siapa gerangan pemilik ajian gelap ngampar yang sudah hamat langkah itu? Belum reda debar di dada para prajurit, tiba-tiba saja terlihat angin puyuh berputar-putar di atas kepala mereka. Benar-benar sebuah pemandangan yang sangat menegangkan siapapun yang melihatnya di saat itu. Seluruh metu masih tertuju kepada pusaran angin puyuh yang terus bergerak ke arah pusat kerumunan, dan berhenti turun di dekat patih mahesa amping. Terperangah wajah seluruh prajurit manakala pusaran angin puyuh itu tiba-tiba menghilang, berganti dengan sesosok tubuh lelaki tua berdiri penuh wibawa. Cuon Patihamangkubumi, berdasah perlahan dari bibir para prajurit Majapahit yang telah mengenal sosok lelaki tua itu. Aku Patihamangkubumi, hari ini aku memegang mendet baginda Raja Sanggrama Wijaya, ucapanku adalah ucapannya, berkata Patihamangkubumi dengan suara yang lantang terdengar hingga di barisan kerumunan paling belakang para prajurit Majapahit. Terlihat hampir semua prajurit Majapahit menundukkan wajahnya, mencoba menduga-duga keputusan apa yang akan keluar dari pemegang mandat baginda Raja Sanggrama Wijaya. Aku Patihamangkubumi, hari ini kuasa keadilan berada di tanganku, kitab hukum Kutarawana Radar Masasra berada di tanganku, berkata kembali Patihamangkubumi masih dengan suara yang sangat lantang. Berdebar-debar dada para prajurit mendengar perkataan Patihamangkubumi yang telah menyebut sebuah kitab hukum kerajaan yang sangat tinggi itu, kitab hukum keadilan yang tidak mengenal persaudaraan, tidak mengenal persahabatan, tidak pejabat kerajaan dan kaum jelata, juga para pendeta akan tunduk patuh menjalaninya. Para prajurit Majapahit itu merasa takut bahwa mereka akan terjerat kesalahan karena telah mencelakai Patih Mahesa Amping yang masih berbaring tidak sadarkan diri itu. Semua prajurit Majapahit masih menundukkan wajahnya, masih mencoba menduga-duga keputusan apa yang akan keluar dari pemegang mandat baginda Raja Sanggrama Wijaya itu. Serahkan keadilan kepadaku, kembalilah kalian ke barak kesatuan masing-masing, berkata Patihamangkubumi masih dengan suara yang terdengar begitu lantangnya. Tanpa menunggu perintah kedua, terlihat ribuan prajurit itu telah membubarkan dirinya, mereka takut Patihamangkubumi akan berubah pikiran tidak memaafkan apa yang telah mereka perbuat. Tanpa menunggu para prajurit bubar seluruhnya, terlihat Patihamangkubumi telah mengangkat tubuh Patih Mahesa Amping begitu ringannya langsung berkelebat ke arah dalam istana. Sementara itu Aditya Warman terlihat mengikuti jejak Patihamangkubumi sambil membawa tubuh kirangga gajah biru yang terluka parah tidak mampu berdiri. Melihat Aditya Warman dan Patihamangkubumi, terlihat Tumenggung Mahesa semu ikut membawa ki demung juru yang juga telah pingsan tak sadarkan diri akibat banyak darah yang keluar dari beberapa lukanya. Sebagai mana Aditya Warman, terlihat Tumenggung Mahesa semu mengikuti arah Patihamangkubumi. Ternyata arah Patihamangkubumi membawa tubuh Patihamangkubumi membawa tubuh Patihamangkubumi menuju puri pasang gerahannya sendiri. Berikan mereka ramuan bubut pengering luka, berkata Patihamangkubumi kepada seorang lelaki tua pelayan dalam yang menyongsong kedatangan majikannya itu. Tanpa menunggu pelayan dalam itu datang kembali, terlihat Patihamangkubumi sudah duduk di sisi Patihamangkubumi yang telah dibaringkan di panggung pendapannya. Bagaimana keadaan ayahku, bertanya. Aditya Warman dengan wajah penuh rasa cemas. Aku belum dapat memastikannya, hanya baru menduga-duga sebagaimana laporan pertama yang ku dapat dari seorang prajurit yang datang kepadaku di baletamu mengatakan bahwa ayahmu menjadi gila membunuh para prajurit majapahit, berkata Patihamangkubumi sambil masih memeriksa beberapa jalan darah di tubuh Patihmahesaamping. Apakah ayahku masih dapat disembuhkan? bertanya kembali Aditya Warman dengan penuh harap dan cemas. Belum sempat Patihamangkubumi menjawab pertanyaan Aditya Warman, tiba-tiba pelayan dalam telah datang bersama tiga orang kawannya dengan membawa sebuah bubu kecil dari bambu. Nampaknya pelayan dalam itu membawa kedua kawannya untuk membantunya, dan tanpa menunggu perintah dari Patihamangkubumi, kedua kawan pelayan dalam itu telah mendekati tubuh kirangga gajah biru dan kidemung juru membaluri luka-luka mereka dengan bubuk pengering luka. Bawakan kepadaku selembar daun keladi dan pisau pendeku, berkata Patihamangkubumi kepada pelayan dalamnya yang nampaknya memang menunggu perintah dari majikannya itu. Apakah ayahku masih dapat disembuhkan? bertanya kembali Aditya Warman kepada Patihamangkubumi. Aku masih menduga-duga, untuk kepastiannya aku harus melihat sendiri beberapa tetes darahnya, berkata Patihamangkubumi merasa kasihan melihat kecemasan. Di wajah Aditya Warman itu. Dan tidak lama berselang, pelayan dalam telah datang kembali sambil membawa selembar daun keladi dan sebuah pisau pendek langsung diserahkan kepada Patihamangkubumi. Terlihat Patihamangkubumi menorahkan pisau pendeknya di salah satu ujung jari Patihmahesaamping. Darah segar keluar dari jari tangan Patihmahesaamping yang langsung ditadahkan oleh Patihamangkubumi dengan bejana selembar daun keladi. Dengan tidak sabar terlihat Aditya Warman menunggu ucapan Patihamangkubumi yang tengah mengamati darah di atas daun keladi, tetesan darah ayahnya. Terlihat Patihamangkubumi menarik nafas berat sekali. Dengan wajah penuh harap dan cemas, terlihat Aditya Warman menahan nafasnya menanti perkataan Patihamangkubumi. Ayahmu terkena serangan racun hati celeng bunting, berkata Patihamangkubumi dengan suara lirih kepada Aditya Warman. Racun hati celeng bunting, berkata bersamaan Aditya Warman dan Tumenggung Mahesa semua merasa baru kali ini mendengar jenis racun seperti yang dikatakan oleh Patihamangkubumi itu. Orang biasa akan mati dalam satu hari, sementara ayahmu masih dapat bertahan hingga saat ini. Nampaknya daya sakti hawa murninya telah dapat bekerja dengan sendiri melindungi tubuhnya, namun tidak mampu melindungi bagian isi kepalanya. Itulah yang menyebabkan ayahmu tak terkendalikan. Ingatannya, berkata Patihamangkubumi kepada Aditya Warman. Apakah ayahku masih dapat disembuhkan, berkata Aditya Warman masih dengan wajah penuh harap dan cemas. Serahkan semuanya kepada Gusti yang maha hidup, dialah penguasa kehidupan ini, hidup dan mati kita ada di tangannya. Sementara kita hanya dapat berupaya dengan syariatnya, berkata Patihamangkubumi sambil berdiri dan dengan bahasa tubuhnya memanggil pelayan dalam untuk mendekatinya. Terdengar Patihamangkubumi menyebut beberapa tanaman obat kepada pelayan dalamnya. Kamu harus pergi cepat ke hutan maja, berkata Patihamangkubumi menjelaskan di mana mendapatkan beberapa jenis tanaman obat yang disebutkannya itu. Hamba pamit diri, berkata pelayan dalam kepada Patihamangkubumi. Terlihat pelayan dalam itu tengah menuruni anak tangga panggung pendapa, namun begitu kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba saja seperti melesat terbang dan menghilang di ujung gerbang Gapura Puri Pasanggerahan Patihamangkubumi. Diam-diam Aditya Warman dan Mahsa semua mengakui bahwa ternyata Patihamangkubumi dikelilingi oleh orang-orang hebat yang punya ilmu kesaktian cukup tinggi. Sementara itu dua orang pelayan dalam lainnya terlihat telah selesai melabur luka di tubuh Kirangga Gajah Biru dan Kidemung Juru. Dan tidak lama berselang terlihat pelayan dalam yang diperintahkan oleh Patihamangkubumi ke hutan maja telah datang kembali. Hamba telah mendapatkan tanaman obat yang tuan cari, berkata pelayan dalam itu sambil menyerahkan beberapa lembar daun dan kulit kayu kepada Patihamangkubumi. Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa semua terdiam menyaksikan tangan Patihamangkubumi tengah meremas beberapa lembar daun yang langsung dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk. Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa semua masih diam membisu menyaksikan Patihamangkubumi membuka mulut Patihamangkubumi dan memasukkan cairan racikannya sedikit demi sedikit. Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa semua masih diam membisu menyaksikan semangkub cairan racikan telah habis masuk ke tubuh Patihamangkubumi. Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa. Taknya Putra Tunggal Patihdaha itu sangat mempercayai keahlian Patihamangkubumi dalam ilmu pengobatan itu. Lama menunggu, Patihmahasaamping masih juga belum sadarkan diri. Sementara itu Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru sudah mulai terlihat bergerak menggeliat. Siapkan tempat di dalam agar mereka berdua dapat beristirahat, berkata Patihamangkubumi kepada ketiga pelayan dalamnya yang masih berada di atas panggung pendapat untuk membawa Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru. Aditya Warman, Tumenggung Mahsa semua dan Patihamangkubumi masih menunggu Patihmahasaamping yang belum juga siuman, masih diam tak bergerak, hanya desah nafasnya saja yang masih terdengar lemah. Desah nafasnya sudah mulai terdengar lebih kuat, sebagai pertanda racikanku tengah bekerja, berkata Patihamangkubumi yang melihat rongga dada Patihmahasaamping telah bergerak kembang kempis lebih cepat dari sebelumnya. Sementara itu bulan terbelah di atas langit malam puri pasang gerahan Patihamangkubumi hanya ditemani tiga bintang. Aditya Warman, Tumenggung Mahsa semua dan Patihamangkubumi masih menunggu Patihmahasaamping yang belum juga siuman, masih diam tak bergerak, hanya desah nafasnya saja yang sudah terdengar mulai teratur. Ayah, berkata Aditya Warman yang telah melihat ayahnya membuka matanya perlahan. Jangan bergerak dulu, tubuhmu masih sangat lemah, berkata Patihamangkubumi sambil memandang. Wajah Patihmahasaamping yang telah membuka matanya merasa silau oleh cahaya pelita malam yang tergantung di tiang pendapa puri pasang gerahan. Di mana aku, berkata Patihmahasaamping lirih perlahan. Kamu berada di tempat yang aman, wahai saudaraku, berkata Patihamangkubumi. Terlihat Patihmahasaamping memandang wajah Patihamangkubumi yang tersenyum penuh kasih. Kisah dikala, berkata Patihmahasaamping membalas senyuman Patihamangkubumi yang dipanggil dengan nama samarannya ketika masih dalam awal-awal perjuangan menyelamatkan keluarga Istana Singasari dalam kejaran pasukan Raja Jayakatuang. Sekarang, tengoklah orang di sebelah kirimu, berkata Patihamangkubumi kepada Patihmahasaamping. Perlahan Patihmahasaamping menggerakkan kepalanya menoleh ke kiri. Putraku Aditya Warman, berkata Patihmahasaamping. Sekarang, pandanglah orang di sebelah putramu itu, berkata kembali Patihamangkubumi. Saudaraku, kakangmahasaamping, berkata Patihmahasaamping sambil memandang tumenggungmahasaamping yang tengah tersenyum memandangnya. Terlihat Patihamangkubumi menarik nafas dalam-dalam, merasa gembira melihat sahabatnya telah pulih daya ingatnya, telah terbebas dari serangan racun yang diketahui sangat keras, sebuah racun yang jarang sekali. Dikenal oleh banyak orang kecuali oleh orang-orang yang ahli mengenal ilmu pengobatan seperti dirinya. Racun hati celeng bunting, berkata Patihamangkubumi dalam hati sambil mengutuk orang yang begitu jahat meracuni sahabatnya itu. Siapa gerangan yang telah menurunkan tangan jahatnya kepada Patihmahasaamping, berkata kembali Patihamangkubumi dalam hati, namun setelah lama berpikir tidak juga dapat menemukan apa yang dicari dalam pikirannya itu. Gandok tengan sudah hamba siapkan, berkata seorang pelayan dalam menyadarkan Patihamangkubumi yang tengah berada dalam pikirannya sendiri. Biarlah aku yang membawa saudaraku, berkata Tumenggung Mahasa Semu menawarkan dirinya membawa Patihmahasaamping untuk beristirahat di tempat yang telah disiapkan untuknya. Udara malam sudah menjadi begitu dingin, berkata Patihamangkubumi mengajak Aditya Warman masuk ke ruang dalam. Saat itu malam memang terasa sangat dingin, halaman muka puri pasang gerahan Patihamangkubumi sudah menjadi begitu gelap. Biarlah ayahmu beristirahat di sini untuk beberapa hari sampai dapat pulih kembali seperti sediakala, berkata Patihamangkubumi kepada Aditya Warman di atas bala kayu di ruang dalam. Terima kasih untuk semuanya, tidak terbayangkan bila saja Ki Patihamangkubumi tidak datang tepat pada waktunya, berkata Aditya Warman dengan wajah penuh. Rasa terima kasih. Sepanjang malam itu Aditya Warman menunggu Patihmahasaamping di dekat pembaringannya. Matanya tidak pernah lepas mengamati wajah ayah tercintanya. Terbayang masa-masa kecilnya di mana ayahnya dengan begitu kasih menjaganya, merasa belum dapat membalas budi kebaikan dan kasih sayang yang pernah tercurah kepadanya. Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru pasti dapat menceritakan beberapa hal tentang awal mula dibalik peristiwa tadi siang, berkata Aditya Warman dalam hati. Hari telah mulai menjelang pagi, wahai putra saudaraku, beristirahatlah sejenak, biarlah aku yang berganti menjaganya, berkata Tumenggung Mahasa Semu yang baru saja masuk ke gandok tempat Patihmahasaamping beristirahat. Terima kasih, aku merasa tentera berada di sisi ayahku, berkata Aditya Warman. Tumenggung Mahasa Semu memaklumi perasaan putra Patihmahasaamping itu, terlihat mereka berdua duduk di sisi peraduan Patihmahasaamping. Tidak lama berselang pintu gandok terbuka, terlihat wajah penuh senyum yang muncul dari pintu gandok yang telah terbuka itu. Raut wajahnya sudah tidak pucat lagi, berkata orang yang baru itu sambil memandang wajah Patihmahasaamping yang masih tertidur nyenyak itu, yang tidak lain adalah Patihamanku Bumi. Sejak tidur semalaman tidak terbangun sama sekali, tidurnya memang sangat nyenyak sekali, berkata Aditya Warman. Aku telah memesan kepada seorang pelayan dalam untuk membuat beberapa racikan untuk diberikan kepada Patihmahasaamping, berkata Patihamanku Bumi sambil mengatakan untuk berpamit diri melaksanakan tugas kepatihan di Istana Majapahit. Seluruh pelayan dalam di tempatku ini dapat dipercaya, dan aku telah memberikan tugas kepada mereka untuk melarang siapapun orang luar masuk ke puri pasanggerahanku, berkata Patihamanku Bumi kepada Aditya Warman dan Tumenggung Mahasa Semu. Orang-orang jahat yang telah meracuni ayahku pasti ingin memastikan keadaannya, berkata Aditya Warman membenarkan kehatian Patihamanku Bumi itu. Demikianlah, pagi itu terlihat Patihamanku Bumi telah keluar dari puri pasanggerahannya untuk melaksanakan tugas kepatihan di Istana Majapahit. Sepanjang hari itu Aditya Warman dan Tumenggung Mahasa Semu selalu menjaga Patihmahasaamping yang masih sangat lemah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Patihamanku Bumi, para pelayan dalam telah melarang orang luar masuk ke wilayah puri pasanggerahan Patihamanku Bumi. Sejak kapan ada larangan tidak boleh masuk, berkata seorang tukang kayu bakar merasa janggal. Mendengar perkataan seorang tukang kayu bakar itu, pelayan dalam yang berjaga di muka halaman puri pasanggerahan Patihamanku Bumi hanya tersenyum. Letakkan saja kayu bakarmu di halaman ini, nanti kami yang akan membawanya ke belakang, berkata. Pelayan di dalam kepada tukang kayu bakar yang memang sudah terbiasa keluar masuk puri pasanggerahan setiap harinya. Ternyata larangan masuk ke puri pasanggerahan juga berlaku untuk lima orang prajurit pepenjaga yang biasa berkeliling di semua tempat di dalam isana untuk memastikan suasana dan keadaan di sekitarnya aman terkendali. Aku ini prajurit penjaga, aku ingin memastikan keamanan di sini, berkata salah seorang prajurit pepenjaga itu yang ditahan oleh seorang pelayan dalam di muka gapura puri pasanggerahan. Ini bukan keinginanku, tapi perintah Tuan Patihamanku Bumi sendiri, berkata pelayan dalam kepada para prajurit penjaga itu. Baiklah bila memang itu perintah Tuan Patihamanku Bumi, berkata salah seorang penjaga tidak mencoba membantah setelah mendengar bahwa larangan itu atas perintah Patihamanku Bumi. Terlihat kelima prajurit pepenjaga itu telah berjalan kembali ke tempat lain untuk memeriksa keadaan dan keamanan istana. Dan tidak lama berselang muncul seorang pelayan dalam wanita yang biasa belanja sayur-mayur kebutuhan warga puri pasanggerahan Patihamanku Bumi. Gawat, berkata pelayan dalam wanita itu sambil menurunkan belanjaannya di dekat pelayan dalam lelaki yang bertugas menjaga halaman mula puri pasanggerahan. Gawat apanya, bertanya pelayan dalam lelaki kepada kawannya itu. Hampir semua orang di pasar membicarakan peristiwa kemarin, berkata pelayan dalam wanita itu. Lalu apanya yang gawat, bertanya kembali pelayan lelaki itu. Gawatnya adalah bahwa para keluarga korban, keluarga para prajurit yang tewas telah menuntut keadilan, nyawa harus dibayar nyawa, berkata pelayan wanita menjelaskan. Syukurlah, bukan segawat yang kukira, berkata pelayan dalam lelaki sambil tersenyum menggoda. Gawat apa yang kamu kira, berkata pelayan dalam wanita itu penuh penasaran. Kukira ada berita keluargamu tidak merestui hubungan kita, itulah gawat darurat yang paling kuhawatirkan, berkata pelayan dalam lelaki masih dengan senyum menggodanya. Masih jauh untuk bercerita tentang hubungan kita kepada keluarga ku, berkata pelayan dalam wanita itu sambil mengangkat kembali bakul belanjaannya di atas kepalanya. Hingga di saat sore menjelang, terlihat Patih Amangku Bumi telah kembali dan langsung menengok Patih Mahesa Amping yang sudah terbangun namun masih sangat lemah. Ada yang ingin ku bicarakan bersama kalian berdua, berkata Patih Amangku Bumi kepada Aditya Warman dan Tumenggung Mahesa semua mengajaknya bicara di ruang seram di dalam mungkin agar tidak didengar langsung oleh Patih Mahesa Amping, takut mempengaruhi kesehatannya yang belum benar-benar pulih. Tidak lama berselang ketiganya telah duduk di ruang seram di dalam. Tadi di Balai Kepatihan, para pejabat Dharma Yaksa yang diwakili oleh pendeta Dang Acar Ca Sujiwa telah menyampaikan sebuah kabar tentang peristiwa kemarin, di mana para keluarga prajurit yang menjadi korban telah menuntut Patih Mahesa Amping untuk diadili dalam dua pemberatan ageman Kitab Hukum Kutarawanara Dharma Sasra, melakukan pembunuhan dan melakukan caci maki, berkata Patih Amangku Bumi kepada Aditya Warman dan Tumenggung Mahesa Semu. Apakah Kipatih sudah memberikan sebuah keputusan? Bertanya Tumenggung Mahesa Semu yang juga telah memahami tentang Kitab Hukum Kerajaan Majapahit itu yang menjadi ageman di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, sebagai garis hukum menjaga tatanan etika keselarasan manusia yang hidup di bumi Majapahit. Semula aku meminta untuk diundurkan sambil menunggu kedatangan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, namun mereka memaksaku untuk secepatnya. Akhirnya aku memutuskan untuk mempelajari permasalahannya, berkata Patih Amangku Bumi. Apakah mereka meminta batasan waktu? Bertanya kembali Tumenggung Mahesa Semu. Mereka meminta di akhir tutup tahun, antara akhir bulan Falguna dan awal bulan Caitra bersamaan dengan pertemuan agung seluruh pejabat kerajaan, berkata Patih Amangku Bumi. Hanya tinggal dua pekan lagi, berkata Tumenggung Mahesa Semu. Aku berharap sebelum datang batasan yang mereka pinta, Baginda Raja Sanggrama Wijaya sudah datang kembali, berkata Patih Amangku Bumi. Aku melihat sepertinya ada tangan yang sengaja mengambil keuntungan dalam suasana kekeruhan ini, dimulai dari rencana pembunuhan Patih Mahesa Amping, hingga usaha pengerahan keluarga korban prajurit untuk menuntut keadilan, berkata Tumenggung Mahesa Semu. Ada asap ada api, kita bisa memulainya dari pendetadang acarca yang membawa permasalahan peristiwa Patih Mahesa Amping, kita juga dapat mengupas siapa orang dibalik para keluarga prajurit yang gugur dalam peristiwa itu, berkata Patih Amangku Bumi. Sebelum pertemuan agung, mudah-mudahan kita sudah dapat menjernihkan suasana, sedikitnya mengetahui siapa dalang dibalik kekeruhan ini, berkata Tumenggung Mahesa Semu. Demikianlah, keesokan harinya Tumenggung Mahesa Semu sudah mulai bekerja, mengerahkan beberapa orang kepercayaannya yang berada dalam kesatuan khusus prajurit telik sandi untuk melakukan penyelidikan yang tersebar. Berdebar perasaan pendetadang acarca sujiwa manakala dua orang prajurit telik sandi mendatangi kediamannya. Ternyata kedua orang prajurit itu telah mendapat tugas untuk membawa pendetadang acarca sujiwa ke Istana Majapahit hari itu juga. Pemimpin kami hanya ingin meminta beberapa keterangan, berkata salah seorang prajurit kepada pendetadang acarca sujiwa. Tanpa dapat membantah, meski dirinya adalah salah satu anggota Dharma Yaksa yang bertugas menangani berbagai perselisihan sebagai pejabat hakim agung, pendetadang acarca hari itu juga telah memenuhi panggilan Tumenggung Mahesa Semu, seorang pejabat Istana Majapahit yang sangat disegani karena merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, seng penguasa tertinggi di Kerajaan Majapahit. Atas perkenan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, wawenang Tumenggung Mahesa Semu dapat memenjarakan siapapun orang yang dicurigai akan mengganggu tatanan keamanan di bumi Majapahit. Dan hari itu pendetadang acarca sujiwa bersama dua orang prajurit Telik Sandi terlihat tengah memasuki puri pasang gerahan milik Tumenggung Mahesa Semu di dalam Istana Majapahit, di samping sebagai tempat resmi kediaman Tumenggung Mahesa Semu, juga sebagai pusat kendali para prajurit Telik Sandi. Ternyata Tumenggung Mahesa Semu seorang yang sangat menjiwai tugasnya, dapat mengupas dan menelanjangi orang dengan berbagai kera, tanpa kekerasan. Dan pendetadang acarca sujiwa benar-benar merasa kelelahan jiwa dan raganya setelah menjalani berbagai macam pemeriksaan, berbagai pertanyaan dari pagi hingga menjelang petang hari. Dan akhirnya pendetadang acarca sujiwa sudah mulai menyerah, yang ada dalam pikirannya adalah melindungi diri sendiri, melindungi jabatan dan kehormatannya sendiri. Mendapatkan jabatan sebagai anggota Dharma Yaksa sungguh sebuah kebanggaan hati. Siapapun orangnya, sebuah jembatan di mana diri dan keluarga kita dihormati dan dimuliakan. Namun semua kembali ke diri Tuan Pendeta, karena kejujuran Tuan Pendeta adalah pertimbanganku apakah jabatan dan kehormatan Tuan Pendeta memang harus hanya sampai di sini, berkata Tumenggung Mahesa Semu kepada pendetadang acarca sujiwa. Terlihat pendetadang acarca sujiwa menarik nafas panjang, merasa sudah begitu lelah. Semua ku lakukan karena mendapatkan ancaman dari Rakuti yang akan membongkar kehidupan hitamku di masa lalu, berkata pendetadang acarca sambil menundukkan kepalanya. Rakuti, salah satu pejabat Dharma Putra, berkata dalam hati Tumenggung Mahesa Semu. Sementara itu di tempat kediaman Patih Amangkubumi terlihat seorang wanita setengah baya bersama seorang pemuda tertahan di Gapurapuri Pasanggerahan Patih Amangkubumi. Kami hanya menjalankan perintah, berkata seorang pelayan dalam dengan penuh santun. Beruntung belum sempat meruncing menjadi sebuah ketegangan, Patih Amangkubumi yang baru pulang dari kepatihan telah melihat mereka. Maaf Nyinari Ratih, aku yang melarang orang luar masuk ke Puri Pasanggerahanku, berkata Patih Amangkubumi kepada wanita setengah baya itu yang ternyata adalah Nyinari Ratih, Ibunda Gajah Mada. Sementara pemuda yang bersamanya adalah Supo Mandagri. Terlihat Patih Amangkubumi sendiri yang mengantar. Mereka memasuki halaman Puri Pasanggerahan dan langsung ke Gandok dalam menemui Patih Mahesa Amping. Cuon Patih, berkata Nyinari Ratih ketika menemui Patih Mahesa Amping yang sudah dapat duduk di peraduannya dan hanya ditemani oleh putranya, Aditya Warman. Tidak perlu mengkhawatirkan diriku, aku berada di tangan seorang tabib paling hebat di bumi majapahit ini, berkata Patih Mahesa Amping sambil melebarkan senyumnya. Mendengar pujian dari Patih Mahesa Amping, terlihat Patih Amangkubumi hanya sedikit tersenyum. Aku hanya sedikit mengenal beberapa macam tanaman obat, berkata Patih Amangkubumi merendahkan dirinya. Kisan dikala memang terlalu merendahkan diri, tabib biasa mungkin tidak akan mampu menawarkan racun hati celeng bunting, berkata Patih Mahesa Amping. Racun hati celeng bunting, apakah berasal dari hati seekor babi hutan yang akan melahirkan, bertanya Supo Mandagri. Benar, salah satu racikannya berasal dari hati seekor babi hutan yang tengah mengandung tua, berkata Patih Amangkubumi menjelaskan kepada Supo Mandagri. Beberapa bulan yang lalu, aku pernah melihat Ki Secang berburu seekor babi hutan. Pada saat itu aku merasa heran bahwa yang diambilnya dari babi hutan yang tengah mengandung tua itu hanya hatinya, berkata Supo Mandagri bercerita tentang pertemuannya dengan Ki Secang di hutan perigian beberapa bulan yang lalu. Ki Secang bertanya Patih Mahesa Amping merasa belum kenal dengan orang yang bernama Ki Secang. Kepada ayahnya, Aditya Warman menjelaskan bahwa Ki Secang adalah pimpinan sebuah kelompok yang pernah datang menyerang Kadipatan Belambangan. Ki Secang adalah tawanan perang, saat ini telah dipekerjakan di Pura Istana, berkata Aditya Warman. Aditya Warman juga bercerita bahwa Ki Secang seorang yang berilmu tinggi, mampu membuat sebuah kabut dengan trisula kembarnya. Siapapun yang tergulung kabut ciptaan Ki Secang itu akan langsung mati binasa seperti dicincang oleh ribuan senjata tajam, berkata Aditya Warman bercerita tentang ilmu yang dimiliki oleh Ki Secang. Kabut dan trisula kembar, berkata Patih Amangkubumi seperti mengingat-ingat sesuatu yang lama terkubur dalam benaknya. Patih Amangkubumi langsung bercerita bahwa beberapa tahun yang telah silam, dirinya pernah dibawa oleh ayahnya mengunjungi seorang kerabatnya bernama Ampudiah Aginihuda, seorang keturunan kelima Raja Hurawari yang mati terbunuh oleh Raja Erlangga. Ternyata kami datang di saat dirinya tengah berduka, putera tunggalnya telah pergi meninggalkannya dengan membawa sebuah kitab ilmu rahasia, sebuah rahasia ilmu yang amat langka bernama Kabut Trisula Kembar. Empudiah Aginihuda berpesan kepada ayahku bila mana bertemu dengan puteranya untuk dapat membimbingnya, membawanya kembali ke jalan. Kebenaran. Menurut Empudiah Aginihuda puteranya selisih sedikit usianya denganku, bernama Diahalayuda, berkata Patih Amangkubumi mengakhiri ceritanya. Kisucang dan Diahalayuda bisa jadi adalah orang yang sama, berkata Aditya Warman mencoba menyimpulkan cerita Patih Amangkubumi. Bila memang benar Kisucang adalah Diahalayuda, kita harus mulai berhati-hati. Karena aku masih ingat perkataan Empudiah Aginihuda bahwa puteranya punya keinginan yang amat besar untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya, berkata Patih Amangkubumi. Sementara itu Nyinari Ratih merasa cukup lama mengganggu istirahatnya Patih Mahesa Amping dan bermaksud untuk pamit diri. Cuan Patih Mahesa Amping mungkin ingin beristirahat, berkata Nyinari Ratih sambil pamit diri. Demikianlah, terlihat Nyinari Ratih dan Supo Mandagri telah pergi meninggalkan puri pasang gerahan Patih Amangkubumi untuk kembali ke tanah ujung galuh. Dan tidak lama berselang, Tumenggung Mahesa Semu telah muncul di puri pasang gerahan Patih Amangkubumi. Aku telah menugaskan beberapa prajurit telik sandi untuk mengusut siapa orang dibalik semua kekeruhan ini, semua mengerucut kepada satu nama, Rakuti, berkata Tumenggung Mahesa Semu menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Patih Amangkubumi. Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah berlaku adil mengayomi semua aliran agama, keadilan macamana. Lagi yang diinginkan oleh Rakuti, berkata Patih Amangkubumi. Rakuti nampaknya menginginkan tahta kerajaan, berkata Tumenggung Mahesa Semu. Dalam pembicaraan itu, Patih Amangkubumi juga bercerita tentang keterlibatan Kisecang. Kisecang yang dipekerjakan di Pura Istana, bertanya Tumenggung Mahesa Semu. Patih Amangkubumi menjelaskan kecurigaannya itu, mulai dari cerita Supo Mandagri di hutan perigian hingga ilmu kabut Trisula Kembar yang dimiliki oleh Kisecang. Bila memang demikian, aku akan menugaskan beberapa orang prajurit telik sandi untuk membayangi gerak mereka, berkata Tumenggung Mahesa Semu. Sementara itu di Pura Istana, terlihat dua orang masih bercakap-cakap di sana. Ternyata mereka berdua adalah Rakuti dan Kisecang yang tengah membicarakan peristiwa kemarin di muka gerbang istana di mana Patih Mahesa Amping dikeroyok oleh ribuan prajurit Majapahit. Racun ku amat kuat, orang yang kena racunku akan gila dan mati dalam beberapa hari, berkata Kisecang merasa gembira dengan hasil racunnya yang sangat luar biasa itu. Belum ada berita tentang keadaan Patih Mahesa Amping dan kedua kawannya itu, tidak ada seorang pun diperbolehkan masuk ke Puri Pasanggerahan Patih Amangku Bumi. Racun ku amat kuat, aku yakin Patih Mahesa Amping telah membusuk di tempat kediaman Patih Amangku Bumi itu, berkata Kisecang penuh keyakinan. Namun ternyata perkiraan Kisecang melenceng jauh, orang yang disangka telah membusuk akibat racun hati celeng bunting itu masih tetap hidup, bahkan berangsur-angsur menunjukkan tanda kepulihannya. Beruntung bahwa Patih Mahesa Amping telah ditangani oleh seorang yang ahli pengobatan yang mumpuni seperti Patih Amangku Bumi yang biasa dipanggil juga dengan sebutan empunambi itu. Dari hari ke hari, kesehatan Patih Mahesa Amping berangsur-angsur terus mengalami banyak kemajuan, juga kedua sahabatnya yang setia, Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru. Penuh rasa syukur dan kegembiraan yang amat sangat di hati Aditya Warman di sebuah pagi telah melihat ayahnya telah keluar dan berjalan sendiri menuju Paki Wan untuk bersih-bersih diri. Pagi yang indah, berkata Patih Mahesa Amping ketika duduk di panggung pendapa memandang Taman Halaman Muka Puri Pasanggerahan. Aku juga tidak menyangka bahwa pagi ini masih dapat melihat indahnya rumputan hijau, berkata Ki Rangga Gajah Biru sambil bercerita kepada Patih Mahesa Amping bagaimana mereka berkuda membuntutinya dari Kota Raja Kediri hingga ke Kota Raja Majapahit. Kudaku telah tewas, berkata Patih Mahesa Amping lirih setelah mendengar semua cerita tentang dirinya yang hilang ingatan dan mengamuk di pintu gerbang Istana Majapahit. Benar, mati di tangan Tuan Patih sendiri, berkata Ki Demung Juru. Sementara itu di Kepatihan, terlihat Patih Amangkubumi tengah menerima lima orang pendeta anggota Dharma Yaksa, salah satu di antara mereka adalah pendeta Dang Acar Chasujua. Patih Amangkubumi sudah dapat menebak bahwa kedatangan mereka ini sama seperti yang pernah disampaikan oleh pendeta Dang Acar Chasujua kemarin, menuntut keadilan atas diri Patih Mahesa Amping yang telah melakukan banyak pembunuhan. Hari ini kami datang sebagai anggota Dharma Yaksa, ingin menyampaikan tuntutan keadilan atas apa yang telah dilakukan oleh Patih Mahesa Amping, berkata pendeta Dang Acar Chasujua mewakili empat orang anggota Dharma Yaksa yang hadir lengkap di Kepatihan. Patih Amangkubumi merasakan darahnya seperti mendidih menahan rasa amarah yang sangat. Telah dapat menebak bahwa kelima orang pendeta itu pasti telah diperalat oleh Rakuti. Namun Patih Amangkubumi sangat pandai mengusai perasaannya sendiri, meski hatinya panas, namun pikirannya tetap jernih tidak terpengaruh oleh keadaan dan suasana hatinya yang sangat mencela sikap kelima pendeta itu. Terutama kepada pendeta Dang Acar Chasujua, pasti telah mendapatkan ancaman lebih keras lagi dari Rakuti. Pasti Rakuti telah membeli mereka dengan harga yang cukup tinggi, berkata Patih Amangkubumi dalam hati. Bukankah kemarin sudah aku katakan bahwa keputusan akan disampaikan di pertemuan Agung di akhir tutup tahun sambil menunggu kedatangan Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Patih Amangkubumi sambil menahan rasa amarahnya. Permasalahan Patih Mahesa Amping tidak bisa ditunda-tunda lagi, terlalu lama bila harus menunggu pertemuan Agung, berkata Dang Acar Chasujua memberikan alasannya. Kami para anggota Dharma Yaksa berkewajiban melaksanakan amanat keadilan yang dituntut oleh para keluarga korban. Kasus Patih Mahesa Amping sudah menjadi pergunjingan umum, kami ingin menghindari persangkaan umum bahwa keadilan kami hanya berlaku untuk para jelata, Sementara kepada seorang pejabat tinggi kerajaan keadilan tidak terjamah sama sekali, berkata seorang pendepta anggota Dharma Yaksa ikut membantu pendepta Dang Acar Chasujua memberikan alasan bahwa peradilan kasus Patih Mahesa Amping harus segera digelar. Baginda Raja Sanggrama Wijaya pasti akan bangga bila Tuan Patih Amangkubumi telah memutuskan kasus Patih Mahesa Amping secepatnya tanpa menunggu kedatangannya. Bukankah Tuan Patih Amangkubumi tidak ingin ada persangkaan bahwa penundaan ini ada kaitan persahabatan Tuan dengan Patih Mahesa Amping, berkata pendepta yang lain lagi benar-benar telah menyudutkan diri Patih Amangkubumi. Bergetar perasaan Patih Amangkubumi mendengar perkataan pendepta terakhir itu, namun sekali lagi Patih Amangkubumi masih dapat menjernihkan pikirannya, tidak terpengaruh oleh perasaannya sendiri. Apakah Kitab Hukum Kutara Manawa Dharma Sasra berlaku untuk orang gila, bertanya Patih Amangkubumi kepada kelima pendepta anggota Dharma Yaksa itu? Cukup lama kelima pendepta itu berpikir untuk menjawab pertanyaan Patih Amangkubumi. Namun terlihat pendepta Dang Acar Chasujiwa telah mewakili anggotanya. Kitab Hukum Kutara Manawa Dharma Sasra memang tidak berlaku untuk orang gila, namun menurut hemat pikiran kami bahwa ketika terjadi peristiwa itu, Patih Mahesa Amping dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, berkata pendepta Dang Acar Chasujiwa. Apakah Kitab Hukum Kutara Manawa Dharma Sasra berlaku untuk orang mati, bertanya kembali Patih Amangkubumi kepada kelima pendepta anggota Dharma Yaksa itu? Kembali cukup lama kelima pendepta itu berpikir untuk menjawab pertanyaan Patih Amangkubumi. Namun terlihat pendepta Dang Acar Chasujiwa telah mewakili anggotanya. Kitab Hukum Kutara Manawa Dharma Sasra memang tidak berlaku untuk orang mati, berkata pendepta Dang Acar Chasujiwa. Terima kasih untuk jawaban pertanyaanku itu, sekarang kalian boleh meninggalkan kepatian ini, besok akan kuputuskan kapan peradilan itu akan dilaksanakan, berkata Patih Amangkubumi kepada kelima pendepta itu. Demikianlah, setelah kelima pendepta itu telah meninggalkan kepatian, terlihat Patih Amangkubumi masih menerima kunjungan beberapa pejabat kerajaan lainnya, tentunya dalam persoalan yang lain. Hingga ketika sore menjelang, barulah Patih Amangkubumi meninggalkan kepatian. Selamat datang kisan dikala, berkata Patih Mahesa Amping menyapa Patih Amangkubumi dengan sebutan yang lain, sebagai pertanda begitu dekatnya mereka. Berdua, senang melihat kalian bertiga berjemur diri di panggung pendepta ini, berkata Patih Amangkubumi yang melihat Patih Mahesa Amping, Ki Rangga Gajah Biru dan Ki Demung Juru sudah pulih kesehatannya. Dan Aditya Warman ada bergabung bersama di panggung pendepta itu. Tapi menjadi kurang kegembiraan hati kami yang melihat kisan dikala seperti tengah memikul beban yang amat berat, berbagilah dengan kami semoga dapat sedikit meringankan beban di pikiran, berkata Patih Mahesa Amping yang seperti dapat membaca beban pikiran sahabatnya itu. Tanpa dapat mengelak dan menghindar, Maka Patih Amangkubumi langsung bercerita tentang tuntutan para anggota Dharma Yaksadi Kepatihan untuk mengadili Patih Mahesa Amping. Maafkan aku bila selama ini, meski berada di pembaringan aku telah mendengar bisik-bisik pembicaraan kalian di ruang seram di dalam perihal tuntutan ini, berkata Patih Amangkubumi sambil tersenyum. Terlihat Aditya Warman dan Patih Amangkubumi saling berpandangan, mereka tidak mengira bahwa selama ini pembicaraan mereka dapat disimak oleh Patih Mahesa Amping. Patih Mahesa Amping tidak langsung bicara, menunggu perhatian Aditya Warman dan Patih Amangkubumi beralih kepadanya. Sebelum aku menyampaikan pikiran dan pandanganku sendiri, aku ingin bertanya kepada Ki. Rangga Gajah Biru, berkata Patih Mahesa Amping. Terlihat Ki Rangga Gajah Biru tergagap tidak menyangka ada sebuah pertanyaan untuknya dan telah menyiapkan dirinya untuk mendengar pertanyaan dari Patih Mahesa Amping. Katakan sejujurnya wahai sahabatku apa perasaan para orang kediri mana kala mendengar aku terpancung di kota Raja Majapahit ini, berkata Patih Mahesa Amping yang ditujukan oleh Ki Rangga Gajah Biru. Semua metode atas pendapat itu telah tertuju ke arah Ki Rangga Gajah Biru. Terlihat Ki Rangga Gajah Biru menarik nafas panjang, menyiapkan dirinya menjawab pertanyaan Patih Mahesa Amping. Maaf bila aku berkata sejujurnya, tidak sedang memuji untuk mengambil keuntungan dari Tuon Patih Mahesa Amping. Setahuku bahwa orang kediri lebih mencintai Tuon Patih ketimbang Raja Muda Jaya Nagara, berkata Ki Rangga Gajah Biru berhenti sebentar sambil menatap wajah semua orang di atas pendapat, karena orang kediri tahu benar bahwa Patih Mahesa Amping telah berjasa besar membangun kota Raja Kediri, merekatkan persaudaraan di antara mereka dari dendam perselisihan akibat peperangan lama para pembela Raja Jaya Katwang dan para pembela keluarga Tumapel, berkata kembali Ki Rangga Gajah Biru dan berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang. Dan bila hari ini telah mendengar Tuon Patih Mahesa Amping terpancung di kota Raja Majapahit, maka sebagaimana diriku, seluruh orang yang merasa Putra Kediri akan mengangkat senjata, berkata Ki Rangga Gajah Biru telah menjawab pertanyaan Patih Mahesa Amping. Terima kasih telah menjawab pertanyaanku dengan jujur, berkata Patih Mahesa Amping kepada Ki Rangga Gajah Biru. Pertanya aku selanjutnya ku tujukan kepada Putraku sendiri, Aditya Warman. Sebagai mana Ki Rangga Gajah Biru, terlihat Aditya Warman tersentak kaget tidak menyangka pertanyaan Patih Mahesa Amping tertuju kepadanya. Putraku, bila saja kamu mendengar hari ini aku terpancung di kota Raja Majapahit ini, aku dapat memahami perasaanmu, kamu akan berduka, kamu akan dendam selamanya kepada kerajaan ini yang telah menjatuhkan hukuman kepada aku. Dan mana kala ada sebuah kesempatan, sebagai seorang cucu unda tercinta Raja di Tanah Melayu, kamu pasti akan membawa sebuah pasukan besar memerangi kerajaan Majapahit ini, berkata Patih Mahesa Amping sambil memandang ke arah putranya, sekarang jawab pertanyaan ayahandamu, benarkah perasaanmu sebagaimana persangkaanku, berkata kembali Patih Mahesa Amping yang ditujukan kepada Aditya Warman. Persangkaan ayahanda tidak ada yang salah sedikitpun, ananda akan menghimpun kekuatan bukan hanya dari Tanah Melayu, namun dari segala penjuru nagari, berkata Aditya Warman penuh semangat. Sontak semua pandangan tertuju ke arah Aditya Warman, mereka telah membayangkan sebuah pasukan besar dari berbagai nagari tengah berjalan mengepung kota Raja Majapahit. Nampaknya hampir semua orang di atas pendapat itu yakin bahwa seorang Aditya Warman dapat melakukan apa yang dikatakannya. Karena mereka yakin seorang Aditya Warman punya bakat sikap seorang pemimpin yang hebat, juga seorang yang sangat cerdas. Suasana di atas pendapat seketika Henning membisu, terbius oleh perkataan Aditya Warman yang sangat menggetarkan hati itu. Kisan dikala, berkata Patih Mahasa Amping kepada Patih Amangku Bumi yang ditujukan mencoba memecahkan suasana sepi di atas pendapat itu. Sebagian pandangan dan pemikiranku sudah terjawab oleh Kirangga Gajah Biru dan Aditya Warman, bahwa selembar jiwaku yang tak berharga ini akan dapat membawa sebuah peperangan yang sangat berkepanjangan, bahwa selembar jiwaku yang tiada berarti ini bahkan dapat melemahkan, bahkan dapat menghancurkan kerajaan Majapahit ini, berkata Patih Mahasa Amping dan berhenti sebentar menarik nafas panjang sepertinya ada banyak sekali yang ingin dikatakan di atas pendapat puri pasanggerahan Patih Amangku Bumi itu. Kisan dikala, berkata kembali Patih Mahasa Amping yang masih ditujukan kepada Patih Amangku Bumi. Kita telah bersama-sama dalam sebuah perjuangan yang begitu panjang membangun kerajaan Majapahit ini, sebuah kerajaan yang terbaik dan terbesar yang telah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan para leluar kita menjadikan kerajaan Majapahit ini sebagai kekuasaan tertinggi membangun keadilan di pintu gapurannya, membangun kemakmuran di setiap dinding-dinding rumah yang ada di wilayahnya, membangun keamanan dan kesejahteraan di setiap jalan yang terhubung di wilayah Kesatuan Majapahit ini, berkata kembali Patih Mahasa Amping dan berhenti sambil menarik nafas dalam-dalam. Semua matum masih tertuju ke arah Patih Mahasa Amping, menunggu pandangan dan pemikirannya. Selanjutnya, Kisan dikala, berkata kembali Patih Mahasa Amping yang masih ditujukan kepada Patih Amangku Bumi. Aku punya sebuah cita-cita yang begitu sederhana, mempunyai sebidang tanah di mana aku akan menanaminya dengan padi dan sayur mayor, di mana hampir setiap hari keringatku mengucur di sana sambil memandang benih-benih tanamanku tumbuh berkembang dengan subur, bercanda bersama istri tercinta disaung sambil menjaga padi yang sudah menguning dari burung-burung kecil pencuri padi, berkata Patih Mahasa Amping berhenti sebentar menatap ke arah Patih Amangku Bumi dengan sedikit senyum tersungging di bibirnya mencoba menengok rasa. Akal dan budi Patih Amangku Bumi yang terlihat merenung cukup dalam menelusuri ke mana jalan arah pemikiran Seng Patih Daha yang perkasa itu yang pernah dijuluki sebagai manusia setengah dewa itu. Kisan dikala, berkata kembali Patih Mahasa Amping. Inilah kesempatanku untuk keluar dari hiruk pikuk kehidupan duniawi, tinggal di sebuah tempat yang terasing, tidak dikenal oleh siapapun menjadi seorang petani biasa. Meninggalkan jabatan Patih di Kediri, bertanya Ki Demung Juru yang sedari tadi dia menyimak. Terlihat Patih Mahasa Amping tersenyum ke arah Ki Demung Juru. Benar Ki Demung Juru, mungkin ini adalah keputusanku yang terbaik, menghindari hukuman pancung, menghindari pertempuran yang berdarah-darah yang dapat membawa penderitaan lebih banyak lagi manusia. Mungkin inilah jalanku, jalan seorang Mahasa Amping yang berasal dari seorang anak kecil yang tidak mengenal kasih sayang seorang ayah dan ibu, seorang Mahasa Amping kecil yang tidak dikenal oleh siapapun, berkata Patih Mahasa Amping. Suasana di atas pendapat itu sepertinya langsung menjadi sepi, semua orang nampaknya tengah berada di dalam pikiran masing-masing terbawa oleh kata-kata Patih Mahasa Amping. Rakuti lewat para anggota Dharma Yaksa pasti akan terus menuntut penguasa kerajaan menggelar pengadilan ini, berkata Patih Amangku Bumi kepada Patih Mahasa Amping. Mahasa Amping terlihat hanya tersenyum mendengar perkataan Patih Amangku Bumi. Dan semua metu di atas pendapat itu telah tertuju kembali ke arah Patih Mahasa Amping berharap dapat mendengar sebuah jalan pikirannya. Empun Ambi, berkata Patih Mahasa Amping dengan sebutan yang lain dari Patih Amangku Bumi. Bukankah para anggota Dharma Yaksa telah mengatakan bahwa kitab hukum Kutara Manawa Dharma Sasra tidak dapat menghukum orang yang sudah mati? Tentunya Empun Ambi sudah sangat mengenal tujuh jalan darah yang dapat membuat seseorang tidak berdenyut nadinya selama tiga hari tiga malam. Lakukan care itu di jalan darahku, biar semua orang berpikir bahwa seorang Mahasa Amping sudah mati, berkata kembali Patih Mahasa Amping. Suasana di atas pendapat itu kembali menjadi sepi, semua membisu merenungi perkataan Patih Mahasa Amping. Saudaraku Patih Mahasa Amping, apakah kamu telah berpikir jernih menawarkan sebuah care seperti itu? Kerajaan Majapahit akan kehilangan seorang ksatrianya yang terbaik yang selalu ada melindungi kebesarannya, yang selalu ada memberikan banyak pemikiran yang cerdas dalam setiap perselisihan, yang selalu ada merekatkan persaudaraan dan perdamaian di bumi ini? Berkata Patih Amangku Bumi masih dengan perasaan sangat berat hati dan belum dapat menerima untuk melepas seorang sahabat setianya itu, yang telah dianggapnya sebagai saudaranya sendiri. Empun Ambi, ibarat matahari maka umurku sudah hampir senja. Inilah kesempatan kepada orang muda mengambil alih tali sejarah dengan pemikiran yang jauh lebih bening, dengan pemikiran dan pandangan yang jauh lebih luas dari apa yang kita miliki dan kita raih, berkata Patih Mahasa Amping dengan senyum yang selalu terhias di bibirnya. Demikianlah, hingga larut malam nampaknya tidak juga menemukan jalan yang lebih baik dari jalan yang ditawarkan oleh Patih Mahasa Amping. Akhirnya semua orang di atas pendapat itu menerima jalan Patih Mahasa Amping, jalan mati suri. Dan pagi itu, langit terlihat begitu teduh setelah hujan cukup lebat datang mengguyur bumi bersamaan saat fajar menjelang. Puri Pasanggerahan setelah beberapa hari menjadi sebuah tempat yang terlarang dimasuki oleh orang luar, namun sejak pagi tadi sudah banyak terlihat orang keluar masuk pintu gapuranya. Ternyata pada hari itu telah tersiar kabar duka bahwa Patih Mahasa Amping telah menghembuskan nafas terakhirnya di Puri Pasanggerahan Patih Amangku Bumi. Tersiar kabar pula bahwa pemakaman Patih Mahasa Amping dilaksanakan di sebuah tempat di luar kota Raja Majapahit yang sangat rahasia sesuai pesan terakhirnya. Itulah pemandangan di pintu gapurapuri Pasanggerahan Patih Amangku Bumi setelah tersiar berita duka kematian Patih Mahasa Amping yang sangat menghebohkan itu, bergelombang para warga datang untuk melayat seorang manusia yang pernah hidup berjasa di kerajaan Majapahit itu. Banyak orang datang untuk melihat Patih Mahasa Amping untuk terakhir kalinya, sementara beberapa orang lagi datang hanya sekedar memastikan bahwa Patih Mahasa Amping benar-benar sudah mati. Dan menjelang siang, terlihat sebuah kereta kuda telah membawa peti jenazah Patih Mahasa Amping keluar dari pintu gapurapati Amangku Bumi. Di belakangnya terlihat sepuluh orang penunggang kuda yang mengiringi kereta jenazah. Terlihat juga beberapa orang mengiringi kereta jenazah dengan berjalan kaki. Kereta jenazah itu berjalan merayap mendekati arah pintu gerbang istana Majapahit. Terharu perasaan hati Patih Amangku Bumi yang mengantar kereta jenazah hingga gerbang istana Majapahit, karena dilihatnya ribuan manusia telah berada di muka gerbang istana Majapahit yang berharap dapat ikut mengantar dan melihat kereta jenazah Patih Mahasa Amping. Ternyata kecintaan warga kota Raja Majapahit kepada Patih Mahasa Amping sama dengan kecintaan orang kediri, berkata Patih Amangku Bumi dengan perasaan hati begitu terharu. Terlihat kereta jenazah dan sepuluh orang berkuda. Yang mengiringnya harus berjalan merayap karena dikerumuni oleh ribuan manusia. Demikianlah, ribuan orang telah berjalan kaki mengiringi kereta jenazah Patih Mahasa Amping hingga sampai di gerbang Gapura Majapahit. Terlihat kereta jenazah sudah dapat berjalan lebih cepat tidak merayap lagi mana kala telah keluar dari Gapura gerbang batas kota Raja Sebelah Barat yang terus diiringi oleh sepuluh orang berkuda. Aditya Warman, Tumenggung Mahasa Semu, Kirangga Gajah Biru dan Kidemang Juru termasuk dari sepuluh orang berkuda yang terus mengiringi kereta jenazah. Terlihat ribuan manusia belum beranjak dari tempatnya berdiri, mereka melamaikan tangannya ke arah kereta jenazah yang semakin menjauh meninggalkan Gapura gerbang batas kota Raja Majapahit. Sepekan setelah peristiwa Patih Mahasa Amping, rombongan Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah kembali dari tanah Pasundan. Bukan main terkejutnya Baginda Raja Sanggrama Wijaya mana kala mengetahui tentang peristiwa kematian Patih Mahasa Amping. Dan sengaja Patih Amangkubumi tidak bercerita yang sebenarnya, karena takut rahasia besar itu akan diketahui oleh pihak lain yang punya maksud dan kepentingan buruk. Hingga akhirnya di malam harinya, terlihat Patih Amangkubumi datang menghadap Baginda Raja Sanggrama Wijaya, menemuinya di Serambi Puripasanggerahan milik Baginda Raja. Kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya, Patih Amangkubumi bercerita yang sebenarnya tentang apa terjadi atas diri Patih Mahasa Amping. Patih Mahasa Amping belum mati, tapi telah pergi atas kesadarannya sendiri ke sebuah tempat yang sangat dirahasiakannya, berkata Patih Amangkubumi sambil bercerita alasan Patih Mahasa Amping mengambil jalan seperti itu, yaitu guna menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Lama Baginda Raja Sanggrama tidak berkata kata apapun, terlihat masih termenung setelah mendengar cerita Patih Amangkubumi tentang peristiwa Patih Mahasa Amping itu. Aku selalu kalah satu langkah dengannya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya setelah lama terdiam, termenung. Ketika kami masih menjadi cantrik di Padepokan Bajrasata, aku tidak pernah dapat mengalahkannya, dalam molahkanuragan, dalam kesempurnaannya membuat sebilah pedang. Sementara sekarang ini, aku kembali dapat dikalahkannya, berkata kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang terlihat sudah tidak berduka lagi, wajahnya terlihat begitu ceria. Apalah yang dikalahkan dari diri Baginda Raja, bertanya Patih Amangkubumi belum dapat menangkap arah pembicaraan Baginda Raja Sanggrama Wijaya itu. Patih Mahasa Amping telah mendahului ku, telah berani dan mampu melepas gemerlap kehidupan duniawinya, telah menemukan Seng Raja Hakiki yang ada di dalam dirinya sendiri. Itulah kekalahanku. Sementara aku masih belum berani melepas pakaian kebesaranku ini, masih belum berani mengikuti jejak langkah yang ditempuh oleh Patih Mahasa Amping, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Sejenak suasana diseram di Puripasanggerahan itu menjadi hening membisu, Patih Amangkubumi dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya sepertinya tengah berada di dalam mangan dan pikiran masing-masing. Kisan dikalah, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya mencoba memecahkan suasana sepi itu. Kepergian Patih Mahasa Amping mengisyaratkan kepadaku untuk mengikuti jejaknya, berkata kembali Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Patih Amangkubumi. Tersentak Patih Amangkubumi mendengar perkataan Baginda Raja yang terdengar sangat mengejutkan itu, ingin mengikuti jejak Patih Mahasa Amping. Mengasingkan diri seperti Patih Mahasa Amping, bertanya Patih Amangkubumi. Terlihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya menganggukan kepalanya perlahan pertanda membenarkan pertanyaan Patih Amangkubumi itu. Tidak seorang pun mengetahui di mana Patih Mahasa Amping mengasingkan dirinya, sebuah tempat yang sangat dirahasiakan oleh dirinya. Bagaimana Baginda Raja dapat menemukannya, berkata Patih Amangkubumi penuh rasa kekhawatiran yang sangat sebagaimana orang tua yang akan melepas keberangkatan putranya ke sebuah tempat yang sangat jauh. Terlihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya sedikit tersenyum melihat kekhawatiran di wajah Patih Amangkubumi. Aku pernah mengembara bersama Patih Mahasa Amping ke sebuah tempat yang kami anggap sebagai sebuah daerah yang dilindungi oleh para dewa, karena di tempat itu lumpur gunung kelu tidak mampu menjamahnya. Sebuah tempat yang amat sunyi menenteramkan hati, seperti sebuah persinggahan para dewa untuk naik ke surga. Di tempat itulah kami berdua pernah berjanji untuk mengisi hari-hari terakhir kami di dunia ini sebagai mana Seng Prabu Guru Dharma Siksa menyisakan hidupnya di lareng gunung Galonggung, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Patih Amangkubumi. Sebuah tempat di lareng gunung Galonggung, bertanya Patih Amangkubumi. Benar, di lareng gunung Galonggung menghadap pantai selatan Jawa Dwi Padi sebuah perbukitan yang begitu amat subur, Patih Mahasa Amping menyebutnya sebagai Bukit Gedang, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Siapa yang dapat mengendalikan Kerajaan Majapahit ini bila Baginda Raja pergi meninggalkannya, bertanya Patih Amangkubumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Patih Mahasa Amping, inilah saatnya memberikan kesempatan kepada para orang muda mengambil alih tali sejarah, membawa bahtera Kerajaan Majapahit ke segala lautan yang lebih luas lagi. Aku ingin Kisandikala mendidik putraku Jaya Nagara, menjadikannya sebagai seorang raja di bumi Majapahit ini, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Hamba orang tua tidak dapat menghalangi hasrat Baginda Raja, mudah-mudahan hamba orang tua dapat mendidik putra Baginda Raja mengendalikan Kerajaan Majapahit ini, berkata Patih Amangkubumi. Belajar menjadi seorang raja yang bijaksana memang tidaklah mudah, namun lebih sulit lagi belajar untuk menjadi seorang raja pada diri sendiri, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya dengan suara yang lirih perlahan seperti berkata kepada dirinya sendiri. Hamba orang tua menjadi iri dengan kalian berdua, usia Patih Mahesa Amping dan Baginda Raja masih jauh dari usia hamba, namun metu dan pandangan hidup kalian lebih dekat melihat tabir rahasia kehidupan alam alit ini, berkata Patih Amangkubumi. Suasana diserambi puri pasang gerahan kembali sunyi membisu. Terlihat Baginda Raja Sanggrama memicinkan matanya memandang penuh senyum ke arah Patih Amangkubumi. Kisandikala, berkata Baginda Raja Sanggrama masih dengan sisa senyumnya yang masih terlihat. Aku melihat ada yang masih mengganjal di dalam pikiran Kisandikala, berkata Baginda Raja kepada orang tua itu. Hamba orang tua sudah mengenal Baginda sejak lama, hamba orang tua tahu betul bila mana Baginda Raja telah melepas senjata maka selalu ada dua tempat bekas luka dalam satu kali tebasan, berkata Patih Amangkubumi diam sebentar. Hamba orang tua hanya ingin tahu bahwa Baginda Raja bukan sekedar menggenapi janji kepada Patih Mahesa Amping untuk hidup mengasingkan diri, melepas segala keinginan nafsu duniawi sebagaimana para pertapa suci bersatu dalam laku tapa berata, Yogi dan Samadhi, berkata Patih Amangkubumi. Mendengar perkataan Patih Amangkubumi, terlihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya mengembangkan senyumnya. Diam-diam mengakui kebenaran dugaan Patih Amangkubumi bahwa ada hal lain yang diinginkannya dengan rencana pengasingannya dirinya. Pikiran kisah dikala sangat tajam, aku tidak dapat memungkirinya bahwa dibalik rencanaku mengasingkan diri adalah ingin melihat kebusukan-kebusukan yang akan bermunculan seiring dengan kepergianku itu, inilah caraku menguji puteraku sendiri mengenal hitam dan putihnya orang-orang di sekelilingnya. Inilah caraku membersihkan kerajaanku agar kuat, tumbuh dan berkembang dikelilingi oleh para pejabat kerajaan yang bersih, para ksatria muda, para pembela dan pelindung majapahit yang mewarisi cita-cita awal kita membangun kerajaan ini, menjadikan setiap manusia dalam tatanan kesetaraan, keserasian dan kedamaian, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Patih Amangkubumi. Semoga hamba diberi umur panjang, membimbing putra Baginda Raja, berkata Patih Amangkubumi. Tanpa kehadiran kisah dikala di kerajaan ini, apalah artinya kami yang hanya tahu bagaimana menghadapi musuh di medan perang, hanya tahu bagaimana memutar pedang, hanya tahu memidik anak panah. Pemahaman kisah dikala tentang Dewata Nawasanga yang telah menjadi tatanan hukum kenegaraan di kerajaan ini adalah sumbang si maha karya yang terus hidup. Dan aku berharap kisah dikala selalu ada di kerajaan ini, menjaganya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Titah paduka adalah sabda para Dewata, semoga hamba dapat menjaga kerajaan ini hingga di penghujung usia, berkata Patih Amangkubumi. Ini penuh kesungguhan hati. Kutitipkan putraku kepadamu, dan aku rela bila pedangmu berlumuran darah putraku sendiri, bila mana tidak ada jalan yang lain untuk meluruskannya. Terlihat Patih Amangkubumi terdiam membisu, berharap perkataan Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang terakhir itu tidak akan pernah terjadi. Dan bulan tua di atas langit terlihat terduk terhalang awan kelabu, hari telah larut malam. Keesokan harinya, Kota Raja Majapahit dikejutkan oleh sebuah berita tentang pelengseran para pejabat anggota Dharma Yaksa, sekelompok pendeta dari berbagai aliran agama yang ada di bumi Majapahit yang bertugas sebagai Hakim Agung memutuskan berbagai perkara dan perselisihan. Nampaknya berkaitan dengan peristiwa Patih Mahasa Amping, berkata beberapa orang di sebuah kedai di pasar kota Raja Majapahit mengunjingkan masalah pelengseran anggota Dharma Yaksa itu. Sementara itu, Rakuti yang mengetahui ihwal pelengseran itu cukup menjadi ketar-ketir menduga-duga bahwa Baginda Raja Sanggrama Wijaya akan melengserkannya pula sebagai anggota Dharma Putra. Baginda Raja pasti harus berpikir ulang untuk melengserkanku, aku punya sekelompok umat yang cukup besar, berkata Rakuti dalam hati. Ternyata Baginda Raja Sanggrama Wijaya bukan hanya bermaksud melengserkannya, melainkan akan menghancurkan Rakuti bersama para pengikutnya. Kita akan membuat perangkap untuk mereka, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Tumenggung Mahasa Semu yang datang menghadap. Melaporkan kegiatan para pasukan pelik sandinya membayangi Rakuti. Demikianlah, hingga datangnya hari pertemuan agung, di saat semua pejabat kerajaan, para pejabat perwakilan di seluruh pelosok wilayah kekuasaan Majapahit, Baginda Raja Sanggrama Wijaya tidak menyinggung masalah peristiwa Patih Mahasa Amping, hanya memberikan penilaian-penilaian dan pandangannya tentang tugas dan kewajiban para pembantunya itu sebagaimana biasa disampaikan di tahun-tahun sebelumnya dalam pertemuan agung itu. Para Rakrian Mantri Ripakirakiran, para anggota Dharma Diaksa yang baru, para anggota Dharma Putra, para perwakilan uparaja yang telah menempuh perjalanan dari berbagai pelosok nagari, para aria, sahabatku para satya, pendepta, pujangga, para wipra, atas nama Dewata Agung mengucapkan puja dan puji atas semua bakti yang telah kalian persembahkan demi menggerakkan roda laju kerajaan yang kita cintai ini. Semoga amal bakti kalian bermakna membawa kemuliaan dan kesempurnaan penitisan di hari penciptaan berikutnya. Semoga cita-cita kita bersama membangun kerajaan ini dapat terwujud, menciptakan kesetaraan, kesejahteraan dan kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Demikian awal sambutan Baginda Raja Sanggrama Wijaya di pertemuan agung di pendapa agung Puripasanggerahannya. Namun di penghujung sambutannya, semua orang yang hadir di pendapa agung itu sontak terkejut seperti mendengar petir di siang hari, mana kala Baginda Raja Sanggrama Wijaya mengatakan akan mengundurkan diri, mengasingkan diri sebagai seorang pertapa. Hari ini di tempat pendapa agung ini adalah hari. Terakhir kalian bertatap muka denganku, karena aku akan menemui kehidupanku yang lain, penghidupan sebagai seorang pertapa. Kutitipkan kerajaan ini kepada kalian, kutitipkan juga putraku Jaya Nagara yang akan duduk di tahta singgah sanaku hingga di hari penobatannya tiba mana kala ajalku tiba. Aku masih tetap berada di sekitar kalian, aku masih berada mengawasi kerajaan Majapahit ini bersama kalian, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Suasana di pendapa agung seketika menjadi begitu hening mana kala mendengar tutur penghujung perkataan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Namun matuh Baginda Raja Sanggrama meski sekilas telah dapat menangkap sebaris senyum di bibir Rakuti. Bergembiralah kamu hari ini, berkata Baginda Raja Sanggrama dalam hati menangkap makna di balik senyuman Rakuti, salah seorang dari ketujuh anggota Dharma Putra. Demikianlah, setelah menyampaikan beberapa puja, puji dan doa, terlihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya berdiri berkenan untuk meninggalkan pendapa agung. Segenap semua yang hadir di atas pendapa agung ikut berdiri, menundukkan kepalanya sambil memberi penghormatan dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Itulah penghormatan mereka yang terakhir untuk seorang Raja Pendiri Kerajaan Majapahit yang sangat bersahaja itu, seorang Raja yang sangat bijaksana, seorang Raja yang selalu dekat dengan para kerabat, seorang Raja yang gemar bertukar pikiran bersama para pendeta dan para brahmana, seorang Raja yang masih mau duduk bersama para kaula dan para papa jelata. Dan pada hari itu juga, terlihat empat orang prajurit berkuda telah keluar dari Gapura Gerbang Batas Kota Raja Majapahit sebelah barat. Ternyata mereka adalah para prajurit yang diutus langsung oleh Baginda Raja Sanggrama untuk menjemput putranya, Seng Raja Mudadaha, Putra Mahkota Jayanagara. Hingga manakala hari telah mulai menjelang malam, terlihat Gajah Mada dan Patih Amangkubumi duduk menemani Baginda Raja Sanggrama Wijaya di Serambi Puri Pasanggerahannya. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada kedua orang kepercayaannya itu, Gajah Mada dan Patih Amangkubumi. Di pertemuan agung itu, aku menangkap sebaris senyum kegembiraan pada diri Rakuti, semoga Serigala itu akan terus mengikuti bau busuk bangkai umpan yang kita pasang, berkata Baginda Raja Sanggrama kepada Patih Amangkubumi dan Gajah Mada di Serambi Puri Pasanggerahannya. Serigala adalah seekor binatang yang sangat pekat, selalu curiga mengamati keadaan sekitarnya. Sementara umpan kita adalah Seng Putra Mahkota, Raja Muda Jayanagara yang tidak pernah melihat Serigala berbulu domba itu bukan sebuah dongeng belaka, ada di sekitarnya. Hamba merasa cemas permainan kita ini adalah sebuah permainan yang sangat berbahaya bagi seorang Jayanagara, berkata Patih Amangkubumi. Putraku Jayanagara harus dapat belajar memberdakan mana Serigala dan mana seekor domba, biarkan cekaran seekor Serigala mengajarkannya untuk menjadi seorang lelaki, menjadi seorang raja sebenarnya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya menanggapi kekhawatiran Patih Amangkubumi. Sementara itu Gajah Mada hanya berdiam diri, memahami sikap kekhawatiran Patih Amangkubumi bahwa Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah menggelar sebuah permainan yang sangat berbahaya. Dan hari itu masih di awal keresnapaksa bulan wesahat tahun Saka berangkat tahun 1231. Terlihat sepuluh orang penunggang kuda baru saja meninggalkan Gapura Batas Kota Raja Majapahit. Semilir angin yang sejuk di pagi hari itu menyapu wajah seorang penunggang kuda yang berjalan terdepan, rambutnya yang ikal panjang jatuh sebahu terlihat terurai tertiup angin. Siapapun tidak akan menyangka bahwa lelaki berkuda yang berjalan terdepan itu adalah Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang telah berpakaian layaknya orang biasa dan dikawal oleh sembilan orang prajurit perwira utama, diantaranya adalah Tumenggung Mahesa Semu dan Rangga Aditya Warman. Setelah menempuh setengah hari lebih perjalanan, terlihat rombongan Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah keluar dari jalan utama masuk ke sebuah perbukitan hutan pinus. Rombongan Baginda Raja Sanggrama Wijaya terlihat berhenti di sebuah danau yang jernih dikelilingi rimbunan pohon yang menedunginya dari cahaya sinar matahari sore. Kuburkanlah pakaian kebesaranku ini di peti jenazah. Patih Mahesa Amping, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada Tumenggung Mahesa Semu sambil menyerahkan sepengadai pakaiannya. Terlihat Tumenggung Mahesa Semu sudah berada di dalam danau jernih itu yang tidak terlalu dalam. Ternyata Tumenggung Mahesa Semu masih ingat di mana dirinya menenggelamkan peti jenazah Patih Mahesa Amping di dasar danau itu. Maka tidak lama berselang terlihat Tumenggung Mahesa Semu sudah menemukan peti jenazah itu dan langsung memasukkan sepengadai pakaian kebesaran Baginda Raja Sanggrama Wijaya ke dalam peti kayu jenazah itu. Dengarlah, sejak hari ini aku ini bukan lagi seorang raja yang dipuja, sejak hari ini aku adalah Kaulapapa Jelata. Kutitipkan kerajaanku kepada kalian semua untuk menjaganya, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepada kesembilan prajurit perwira utama yang mengantarnya itu. Sejak hari ini pula aku tidak membutuhkanmu lagi, berkata Baginda Raja Sanggrama Wijaya sambil mengelus elus leher dan kepala kuda kesayangannya itu yang telah begitu setia mengiringi setiap perjalanannya, di waktu yang sangat panjang. Terlihat kesembilan prajurit perwira utama begitu terharu terdiam membisu melihat Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah melangkahkan kakinya menjauhi mereka. Metla, Tumenggung Mahesa Semu tidak berkedip sedikitpun, terlihat sudah berkaca-kaca dan terus memandang lelaki yang hanya berpakaian orang biasa, membiarkan rambutnya yang ikal hitam bergelombang tergerai tanpa ikat kepala telah semakin jauh meninggalkannya. Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah mengambil arah yang diambil oleh Patih Mahesa Amping, berkata Tumenggung Mahesa Amping dalam hati melihat arah perjalanan Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang terus berjalan hingga menghilang terhalang sebuah kerimbunan hutan perbukitan. Itulah hari pertama Raja Jaya Nagara memegang kekuasaan di bumi Majapahit. Mandat Raja Muda Jaya Nagara hanya sebagai wakil pemegang kuasa, bukan sebagai pemegang kuasa, hal inilah yang membuat Raja Jaya Nagara berperasangka buruk bahwa ayahandanya masih setengah hati menjadikannya sebagai seorang putra mahkota. Menurut pikiran Raja Jaya Nagara bahwa ayahandanya sebenarnya berharap seorang putra mahkota akan terlahir dari istrinya Diah Gayatri seorang putri keturunan Raja Kertanagara, namun ternyata Diah Gayatri hanya melahirkan dua orang putri, seperti itulah prasangka Raja Jaya Nagara terhadap ayahandanya. Di samping itu memang sejak kecil dirinya banyak mendengar sindiran orang-orang dalam istana yang mencibirkan dirinya sebagai anak darah campuran, bukan orang asli Jawa. Berawal dari perasaan seperti itulah yang membuat Raja Jaya Nagara tidak mudah bergaul dengan banyak orang, sering menyendiri dan tidak mau diiringi oleh prajurit pengawal istana. Hingga pada suatu waktu, terlihat Raja Jaya Nagara tengah berkeliling istana, berjalan seorang diri dari satu lorong ke lorong lain di dalam wilayah istana, hingga tanpa disadarinya langkahnya telah membawanya masuk ke dalam pura istana. Entah mengapa setelah berada di dalam pura istana, Raja Jaya Nagara seperti menemukan sebuah ketenangan hati. Lama Raja Jaya Nagara duduk bersimpuh di dekat altar terbuka, diawasi meta patung seng Buddha yang tersenyum penuh kasih, diawasi sepasang meta patung seng Siwa yang memancarkan cahaya kemurkaan. Lama Raja Jaya Nagara duduk bersimpuh di dekat altar terbuka, tidak menyadari bahwa sepasang meta serigala sudah begitu lama mengamatinya seperti siap untuk menerkamnya. Namun ternyata serigala itu tidak menerkamnya, melainkan menyentuh pundaknya dengan perasaan penuh tulus dan kasih. Wahai Baginda Raja Jaya Nagara, janganlah Baginda tertidur di pura ini, hari telah menjelang malam dan udara di pura ini sangat dingin, berkata seorang tua pekerja pura istana mengingatkannya. Terkejut Raja Jaya Nagara menyadari bahwa hari memang sebentar lagi menjadi malam. Aku merasa tenang di tempat ini, berkata Raja Jaya Nagara kepada orang tua itu. Terlihat orang tua itu tersenyum dengan sangat tulus sekali, seperti seorang ayah memandang seorang anak yang tengah asik bermain di halaman. Nampaknya Baginda Raja tengah memandang banyak hal yang tidak mengenakan hati, berkata orang tua itu dengan perkataan yang sangat lembut penuh ketulusan hati. Mungkin karena sedari kecil Raja Jaya Nagara kurang mendapatkan perhatian yang penuh dari ayahandanya. Telah membuat Raja Jaya Nagara begitu haos akan sebuah kasih sayang. Dan Raja Jaya Nagara telah mulai menyukai orang tua. Itu. Bila Baginda Raja punya ganjalan di hati, katakanlah. Kepadaku, berkata orang tua itu dengan wajah begitu lembut. Namun Raja Jaya Nagara menatap tajam ke arah orang tua itu, seakan berkata apakah kamu dapat dipercaya. Ternyata orang tua itu seperti dapat membaca pikiran Raja Jaya Nagara. Di kota Raja ini hamba tidak punya kerabat, saudara atau seorang sahabat satupun. Apapun yang Baginda Raja sampaikan tidak akan aku katakan kepada siapapun. Mendengar perkataan orang tua itu yang mengatakan dirinya tidak punya kerabat, saudara dan sahabat, telah membuat Raja Jaya Nagara merasa sepenanggungan dengan orang tua itu. Orang tua tidak punya siapa-siapa di kota Raja ini, bertanya Baginda Raja Jaya Nagara. Panggil hamba Kisecang, itulah nama hamba, berkata orang tua itu yang ternyata Kisecang, seorang yang dipekerjakan sebagai pengurus pura istana. Entah mengapa Raja Jaya Nagara mulai percaya kepada Kisecang, tak disadarinya telah bercerita tentang kegundahan hatinya, rasa kecewanya kepada ayahandanya sendiri, rasa kecewanya mengapa terlahir berdarah campuran, bukan sebagai orang Jawa asli. Ternyata Kisecang adalah seorang pendengar yang baik, mendengarkan semua kegundahan hati Raja Jaya Nagara. Demikianlah, sejak saat itu hampir setiap malam Raja Jaya Nagara menyempatkan waktunya berkunjung ke pura istana. Dan Kisecang selalu menjadi pendengar yang baik. Perkerabatan Raja Jaya Nagara semakin meningkat menjadi sebuah kekaguman dan manakala Kisecang telah menunjukkan beberapa ilmu kesaktiannya yang memang sudah hamat langka. Apakah Baginda Raja ingin mempelajarinya, berkata Kisecang kepada Baginda Raja Sanggrama. Senang sekali seandainya aku dapat memahaminya, berkata Raja Jaya Nagara. Mulailah Baginda Raja dengan mengenal senjata trisula kembar ini, berkata Kisecang sambil menyerahkan kedua buah trisula kembarnya kepada Raja Jaya Nagara. Demikianlah, di malam itu dan di malam-malam selanjutnya Raja Jaya Nagara telah mulai mendalami sebuah haliran perguruan yang sangat berbeda dasar geraknya dari haliran yang sudah dipelajarinya selama ini. Namun karena dasar kanuragan Raja Jaya Nagara sudah hamat tinggi, tidak sukar baginya mempelajari sebuah haliran yang bersumber dari perguruan Kisecang. Dan mulailah Kisecang membangun sebuah jeratan-jeratan permainan baru. Selakanya, Raja Jaya Nagara dengan begitu mudahnya menerima semua pemikiran dan pemahaman Kisecang, pemikiran dan pemahaman sebuah aliran agama yang lain, bukan aliran agama sembahan keluarganya. Dalam pandangan Raja Jaya Nagara, dilihatnya bahwa Kisecang seorang yang sangat tulus, penuh kasih sayang dan seorang yang punya pemahaman tinggi tentang ilmu kejuan, juga seorang yang bersembunyi di balik kesaktiannya. Lebih celaka lagi, diam-diam Raja Jaya Nagara telah mengangkat Kisecang sebagai guru rohaninya dan dengan secara sadar dan sukarela memanggilnya dengan sebutan Empu Halayuda, sebuah nama asli dari Kisecang sendiri yang telah berterus terang tentang jati dirinya sebagai seorang bangsawan, keturunan ke-6 dari Raja Ulawari, seorang raja yang sakti perkasa yang hanya dapat ditandingi oleh kesaktian guru Raja Erlangga pada zamannya. Sementara itu Rakuti yang melihat kedekatan Kisecang dengan Raja Jaya Nagara, telah mulai menjaga jarak dengan Kisecang, membiarkan Kisecang dengan permainannya. Namun diam-diam mereka kadang melakukan pertemuan-pertemuan rahasia. Hubungan Raja Jaya Nagara dan Kisecang akhirnya sudah bukan rahasia umum lagi manakala Raja Jaya Nagara telah mengangkatnya menjadi salah satu anggota Dharma Yaksa. Dan semua orang telah memanggil nama Kisecang sebagai Dang Acarca Empu Halayuda. Perlahan tapi pasti, Empu Halayuda sudah mulai meniup api permusuhan hubungan Raja Jaya Nagara dengan Patih Amangku Bumi. Dimulai dengan pembicaraan Empu Halayuda tentang perlunya seorang permaisuri bagi Raja Jaya Nagara. Baginda Raja sudah seharusnya mempunyai seorang permaisuri, berkata Empu Halayuda di suatu malam kepada Baginda Raja Jaya Nagara. Siapa menurut keuruan ita yang pantas menjadi pendampingku, berkata Baginda Raja Jaya Nagara. Diahwiat, Putri Kanjeng Ratu Gayatri di Kahuripan, berkata Empu Halayuda. Diahwiat, berkata Raja Jaya Nagara. Dia adalah adik teriku sendiri, berkata kembali Raja Jaya Nagara. Tidak masalah, bukan kehayahanda Baginda Raja sendiri mengawini Putri Gayatri yang masih sederah dekat dengannya, berkata Empu Halayuda. Dengan menyunting Putri Diahwiat akan dapat memperkuat kedudukan Baginda Raja saat ini. Kedudukan Baginda Raja tidak akan tergoyahkan karena telah merangkul keturunan pemilik Wahyu Kraton di Tanah Jawa ini, Seng Ratu Kendedes leluhur Raja Kertanagara, berkata Empu Halayuda meyakinkan Raja Jaya Nagara. Bila memang wanita itu dapat mengokohkan kedudukanku, aku bersedia mempersuntingnya, berkata Raja Jaya Nagara menyetujuinya. Rencana Raja Jaya Nagara untuk mempersunting Diahwiat dikecam keras oleh Patih Amangku Bumi. Namun kembali menjadi bumerang bagi Patih Amangku Bumi menjadi semakin menjauhi hubungan dengan Raja Jaya Nagara, terutama dengan Kerampu Halayuda yang telah dapat mempengaruhinya mengatakan kepada Raja Jaya Nagara bahwa Patih Amangku Bumi sengaja tidak ingin melihat kedudukan Raja Jaya Nagara menjadi kuat tak tergoyahkan. Empu Nambi tidak ingin melihat kedudukan Baginda Raja menjadi kuat, Jangan-jangan ada maksud tersendiri dari Empu Nambi mencari kesempatan merangkul keluarga Kanjeng Ratu Gayatri menyingkirkan tahta singgah sana Baginda Raja, berkata Empu Halayuda mempengaruhi Raja Jaya Nagara. Empu Nambi tidak mau menjadi utusanku ke Tanah Kahuripan, berkata Raja Jaya Nagara. Hamba bersedia menjadi utusan Baginda Raja, membawa nama Baginda Raja datang melamar sendiri ke Tanah Kahuripan, berkata Empu Halayuda menawarkan dirinya. Terima kasih, kapan Empu Halayuda datang melamar untukku, berkata Raja Jaya Nagara penuh kegembiraan hati. Besok hamba akan berangkat ke Tanah Kahuripan, berkata Empu Halayuda kepada Raja Jaya Nagara. Demikianlah, pagi-pagi sekali Empu Halayuda telah berangkat pergi menuju Tanah Kahuripan. Matahari terlihat baru saja bergeser dari puncaknya mana Kalakuda yang ditunggangi oleh Empu telah memasuki Gapura batas Kota Raja Kahuripan. Kota tua milik Raja Erlangga, musuh leluhurku, berkata Empu Halayuda dalam hati ketika telah memasuki jalan utama menuju arah pusat Kota Raja Kahuripan. Bumi Kahuripan adalah sebuah tanah datar di mana hasil buminya berupa padi menjadi sumber penghidupan sebagian warganya sebagai barang perdagangan yang paling diunggulkan di zaman itu. Dan suasana kemakmuran dan kesejahteraan. Warganya menjadi kian meningkat manakala Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi menjadi Raja Muda di sana. Siapakah tuan, dan ada keperluan apa gerangan, bertanya seorang prajurit penjaga Istana Kahuripan kepada seorang pendekta tua yang ternyata adalah Empu Halayuda. Aku utusan dari Kerajaan Majapahit, bermaksud untuk bertemu langsung dengan Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri, berkata Empu Halayuda sambil menunjukkan sebuah peneng emas bergambar cakra nawasanga. Terkejut dua orang prajurit yang menahan Empu Halayuda di depan gerbang pintu Istana Kahuripan, Nampaknya mereka tahu bahwa peneng emas itu adalah tanda resmi penguasa Tunggal Bumi Majapahit, dan pertanda khusus itu menandakan yang membawanya pastinya bukan orang sembarangan, pastinya seorang pejabat tinggi di Kerajaan Majapahit. Kami akan mengantar Tuan, berkata seorang prajurit kepada Empu Halayuda dengan penuh hormat. Demikianlah, ketika telah dipertemukan dengan Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri, terlihat Empu Halayuda telah memperkenalkan dirinya. Hamba adalah dang acar ca Empu Halayuda, diperkenankan datang sebagai utusan baginda Raja Jayanagara, berkata Empu Halayuda memperkenalkan dirinya. Pastinya ada sesuatu yang amat penting, sehingga Raja Jayanagara harus mengutus seorang pendeta datang menghadapku, berkata Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri. Dugaan Kanjeng Ratu sangatlah tepat, tidak tergelincir sedikitpun, berkata Empu Halayuda. Katakanlah segera, agar aku tidak banyak menduga-duga, berkata Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri mulai tidak suka dengan sikap orang di hadapannya itu yang sekilas menangkap metel lelaki kebanyakan ketika melihat kaum wanita. Sesungguhnya maksud kedatangan hamba adalah untuk meminang Putri Diyahwiat, berkata Empu Halayuda. Bukan main terkejutnya Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri yang tidak pernah menyangka bahwa utusan Raja Jayanagara itu adalah bermaksud untuk meminang Putri Diyahwiat. Raja Jayanagara benar-benar Raja Kalagemet, berkata Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri menyebut Raja Jayanagara dengan sebutan Raja Kalagemet, sebuah cemohan untuk seseorang yang sudah tidak waras pikirannya di zaman itu. Bagaimana Kanjeng Ratu, apakah pinangan Raja Jayanagara dapat diterima, berkata Empu Halayuda. Katakan kepada Raja Kalagemet itu bahwa dirinya telah terlambat satu hari dari Adipati Menakjingga yang telah lebih dulu datang melamar Putriku, berkata Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri masih dapat menahan rasa amarahnya yang sudah seperti akan meluap di atas ubun-ubun kepalanya. Adipati Menakjingga dari Balambangan, bertanya Empu Halayuda seperti ingin penegasan dari Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri. Benar, Adipati Belambangan Putra Empu Nambi, Seng, Patih Amangkubumi Majapahit, berkata Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri dengan suara lebih tegas lagi. Apakah Kanjeng Ratu menerima pinangan Adipati Belambangan itu, bertanya Empu Halayuda. Aku tidak perlu menjawabnya untukmu, karena itu bukanlah urusanmu, berkata Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri dengan nada suara yang tidak lagi mengindahkan tata krama, menganggap Empu Halayuda hanya seorang utusan yang sangat menjengkelkan. Hamba mohon pamit diri, hamba akan menyampaikan apapun yang hamba dengar kepada Baginda Raja Jayanagara, berkata Empu Halayuda yang dapat membaca wajah dan pikiran Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri yang sudah begitu masam, menahan rasa kemangkelannya yang amat sangat. Terlihat Empu Halayuda sudah jauh keluar pintu gapura batas kota Raja Kauripan, di hatinya seperti bersenandung lagu kemenangan merasa telah berhasil membuat sebuah awal keretakan di dalam keluarga Istana Majapahit. Hanya anjing bodoh saja yang mau mengawini saudara tirinya, berkata Empu Halayuda sambil menghentakkan perut kudanya agar berlari lebih cepat lagi mengambil jalan utama menuju arah kota Raja Majapahit. Hari telah menjadi wayah sepi uang manakala kuda tunggangan Empu Halayuda memasuki gapura batas kota Raja Majapahit. Terlihat Empu Halayuda telah memasuki Istana Majapahit, langsung melangkahkan kakinya ke arah Puri Pasanggerahan Raja Jayanagara. Ternyata Raja Jayanagara memang sedang menunggunya. Metu ini terasa lelah menatap ujung halaman Puri Pasanggerahan, gelisah berharap Empu Halayuda datang membawa kabar berita, berkata Raja Jayanagara kepada Empu Halayuda. Terlihat Empu Halayuda menarik nafas dalam-dalam, mencoba melakoni seorang yang telah bersusah payah melakukan sebuah perjalanan yang amat jauh, seseorang yang baru saja melaksanakan tugas berat dari majikannya. Dan Seng Putra keturunan ke-6 dari Raja Wurawari itu telah memulai kembali lakon adu dombanya, meretakan suasana di Istana Kerajaan Majapahit itu. Sangat disayangkan bahwa kedatangan hamba terlambat satu hari, berkata Empu Halayuda. Terlambat, bertanya Raja Jayanagara. Ibu Suri Kanjeng Ratu Gayatri yang mengatakannya, bahwa pinangan Baginda Raja telah didahului oleh Adipati dari Belambangan, berkata Empu Halayuda. Istri Adipati menak jingga sudah berjumlah 99, apakah Ibunda Ratu Gayatri menerima pinangannya, bertanya Raja Jayanagara. Kemungkinan yang dapat hamba rasakan adalah bahwa Kanjeng Ratu Gayatri sangat menghormati pati hamang kubumi, ayah anda Adipati Belambangan itu. Kanjeng Ratu Gayatri akan merasa bersalah bila menolak pinangan itu, berkata Empu Halayuda mencoba mengeruhkan nama Empu Nambi di hadapan Raja Jayanagara. Lebih agung mana nama amang kubumi dengan nama kebesaran ayahku, berkata Raja Jayanagara mulai tidak menyukai nama Empu Nambi terdengar di telinganya. Di dalam hati Empu Halayuda terdengar senandung kemenangan mana kala mendengar perkataan Raja Jayanagara itu, namun tidak diperlihatkan di dalam raut wajahnya. Terlihat Empu Halayuda menarik nafas dala dalam dengan wajah memperlihatkan raut yang penuh kekhawatiran yang amat sangat. Hamba hanya menduga-duga bahwa Empu Nambi nampaknya tengah merangkai sebuah rencana yang sangat halus, merangkulkan Jen Ratu Gayatri dengan kera mempersunting putrinya. Mana kita tahuilah Empu Nambi tengah menyusun sebuah kekuatan di dalam istana ini untuk menggulingkan Baginda Raja, menyergap di malam hari di waktu Baginda pulas teridur. Maka bisa jadi Adipati Menakjinga yang telah menjadi menantukan Jen Ratu Gayatri akan direstui menjadi Raja Majapahit ini, berkata Empu Halayuda sambil mengamati raut warna di wajah Raja Jayanagara, Sebagai mana seorang pemburu yang memasang umpan hidup sambil menunggu buruannya masuk perangkapnya. Begitu gembiranya hati Empu Halayuda manakala melihat perubahan di wajah Raja Jayanagara. Serigala tua itu harus segera disingkirkan, berkata Raja Jayanagara yang sudah masuk perangkap hasutan Empu Halayuda yang sangat cerdik itu. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkan Serigala tua itu, berkata Empu Halayuda. Merasa telah menjerat binatang buruannya, telah berhasil mempengaruhi Raja Jayanagara. Dan ternyata bintang terang nampaknya masih selalu berada di dekat Empu Halayuda. Tersiar sebuah berita duka dari Tanah Lamajang bahwa ki banyak wadi yang dulu pernah menyandang nama besar sebagai Seng Aryawira Raja telah meninggal dunia. Dan Empu Nambi telah menghadap diri kepada Raja Jayanagara untuk atas nama Kerajaan Majapahit menyambangi keluarganya yang tengah berduka sebagai pertanda bahwa keluarga Istana Majapahit mengakui ki banyak wadi sebagai seorang pahlawan yang banyak berjasa dalam awal pendirian Kerajaan Majapahit itu. Dan Raja Jayanagara telah menerima permohonan Empu Nambi untuk datang menyambangi keluarga ki banyak wadi yang tengah berduka itu di Tanah Lamajang. Demikianlah, keesokan harinya di saat pagi masih sangat gelap terlihat Patih Amangkubumi yang diringi sekitar 20 orang prajurit telah berangkat meninggalkan kota Raja Majapahit menuju Tanah Lamajang. Patih Amangkubumi bersama rombongannya itu berangkat dengan pertanda khusus kebesaran bendera Majapahit Raya yang menunjukkan bahwa mereka adalah para utusan Kerajaan Majapahit. Hendak kemanakah gerangan para utusan Kerajaan Majapahit itu, berkata seorang petani tua dalam hati mana kala melihat rombongan Patih Amangkubumi melintasi jalan sebuah padukuhan. Dan rombongan Patih Amangkubumi memang terus bergerak, berap langkah kaki kuda mereka telah meninggalkan debu-debu yang berterbangan, beberapa. Pedagang menepikan gerobak pedati mereka di sebuah jalan kademangan sebagai pertanda penghormatan mereka memberi jalan kepada rombongan utusan Kerajaan Majapahit itu yang terlihat dari bendera kebesarannya, bendera Seng Surya Majapahit yang berkibar dibawa oleh seorang prajurit di barisan pasukan berkuda terdepan. Patih Amangkubumi dan rombongannya terus memacu kudanya diiringi tatap Seng Surya yang terus mendaki merayapi kaki cakrawala langit. Kita beristirahat di ujung sana, berkata Patih Amangkubumi kepada seorang prajurit perwira tinggi yang menjadi pimpinan rombongan itu. Maka di sebuah tempat terlihat prajurit perwira tinggi itu mengangkat tangannya, seketika itu juga rombongan berkuda itu telah menghentikan langkah kaki kuda mereka. Matahari saat itu memang sudah berada di atas kepala, terlihat Patih Amangkubumi mencari tempat berteduh di sebuah pohon besar yang sangat rindang di tepi jalan itu. Sementara beberapa orang prajurit telah membawa kuda-kuda mereka ke tepi sungai kecil yang ada di sekitar tempat itu. Cukup lama Patih Amangkubumi dan rombongannya beristirahat di tempat itu, hingga manakala matahari sudah mulai bergeser dari puncaknya dan kuda-kuda mereka terlihat sudah tegar kembali, terlihat rombongan pasukan kerajaan Majapahit itu tengah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju tanah Lamajang. Dan tidak lama berselang rombongan Patih Amangkubumi terlihat sudah bergerak kembali memacu kuda-kuda mereka. Debu beterbangan di belakang langkah kaki kuda mereka, bendera Seng Surya Majapahit terlihat terus berkibar di bawah lari kuda yang bergerak membelah udara di sebuah padang ilalang yang terhampar luas. Hingga akhirnya rombongan itu telah memasuki sebuah jalan tanah yang membelah dua buah bukit. Namun di sebuah kelokan jalan, tiba-tiba saja prajurit perwira yang menjadi pimpinan para prajurit terlihat mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Seketika itu juga para prajurit berkuda itu telah memperlambat laju kuda mereka. Patih Amangkubumi dan rombongannya telah melihat segerombolan orang dua kali lipat dari jumlah mereka yang telah memenuhi semua sisi jalan. Prajurit Majapahit berkata Patih Amangkubumi dalam hati ketika sudah menjadi dekat dengan orang-orang yang menghalangi jalan mereka yang ternyata memang mengenakan pertanda ke prajuritan Majapahit. Apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini, bertanya-tanya Patih Amangkubumi dalam hati merasa heran ada sepasukan prajurit Majapahit ditemui di jalan itu. Siapakah pemimpin pasukan ini, berkata prajurit perwira yang menjadi pimpinan rombongan Patih Amangkubumi bertanya kepada para prajurit Majapahit yang menghalangi jalan mereka. Aku pimpinan pasukan di sini, berkata seseorang yang punya suara sangat berat kepada prajurit perwira yang bertanya. Dari kesatuan manakah kalian, bertanya perwira tinggi pimpinan rombongan merasa tidak ada satupun yang dikenal dari para prajurit yang tengah menghadangnya itu. Kami tidak dari kesatuan manapun, yang pasti kami berada di bawah garis perintah Raja Jaya Nagara langsung, berkata pimpinan mereka yang bersuara berat itu. Terkejut Patih Amangkubumi yang masih berada di atas punggung kudanya manakala mendengar penjelasan pimpinan prajurit yang menghalangi jalan mereka itu. Raja Jaya Nagara telah membentuk sebuah pasukan khusus, berkata Patih Amangkubumi dalam hati merasa heran bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Apakah Raja Jaya Nagara sudah tidak percaya lagi denganku, berkata kembali Patih Amangkubumi dalam hati. Lalu, apa tugas kalian di sini? bertanya perwira tinggi pimpinan rombongan. Pertanyaan perwira tinggi itu dijawab dengan tawa bergelak-gelak dari prajurit yang bersuara berat itu diikuti oleh para pengikutnya. Tugas kami di sini adalah memenggal kepala kalian semua, berkata prajurit bersuara berat itu setelah menghentikan tawanya. Mendengar pernyataan prajurit bersuara berat itu memang sebuah tantangan didengar oleh perwira tinggi itu, terlihat perwira tinggi itu sudah langsung turun dari kudanya diikuti oleh Patih Amangkubumi dan 20 orang prajurit yang ikut bersamanya. Penggal kepala mereka semua, berteriak prajurit bersuara berat itu memberi perintah kepada pengikutnya. Mendengar teriakan perintah dari pemimpinnya, terlihat para pengikutnya sudah langsung melepas pedang panjang mereka dan bergerak menerjang rombongan Patih Amangkubumi. Tapi para prajurit yang mengawal Patih Amangkubumi itu adalah para prajurit utama, prajurit pilihan yang sudah banyak pengalaman bertempurnya. Terlihat mereka telah langsung siaga menunggu terjangan datang dari sekelompok orang yang mengaku para prajurit Majapahit itu. Maka dalam waktu yang begitu singkat, pertempuran dua kelompok yang sama-sama memakai pertanda ke prajuritan Majapahit itu sudah melebur dalam sebuah kancah gelora pertempuran yang keras, setiap orang berusaha melumpuhkan lawannya, dan suara demting pedang yang saling berbenturan bersama suara bentakan dan sumpah serapah telah bergemuruh bersatu padu menjadi suara peperangan yang begitu menegangkan di sebuah jalan tanah di antara dua buah perbukitan itu. Nah sekali nasib para prajurit penghadang yang kebetulan memilih orang tua berjanggut putih yang tidak mengeluarkan senjata apapun itu, entah dengan care apa, siapapun yang mendatanginya akan terlempar pingsan. Orang tua berjanggut putih itu hanya berdiri di tempatnya, dua atau tiga orang penyerangnya langsung terjungkal berguling-guling terkena sambaran tangan dan kaki orang tua itu yang terlihat bergerak seadanya. Para prajurit penghadang itu nampaknya tidak mengetahui bahwa orang tua berjanggut putih itu adalah Empunambi, seorang yang sebelum menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit adalah seorang guru suci pemimpin tertinggi aliran kelompok teratai putih yang berpengaruh dan mempunyai pengikut terbesar di zaman itu di mana padepokannya tersebar di hampir seluruh Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Bila saja Empunambi menghendaki, dengan sekali sapuan tenaga saktinya saja sudah dapat merobohkan semua prajurit penghadang itu. Namun Empunambi tidak mau melakukannya, hanya melumpuhkan lawan yang kebetulan datang menyerangnya, masih tetap berdiri di tempatnya sambil menggerakkan tangan dan kakinya seperti seadanya, tapi dua tiga orang kembali terpental tidak berdaya. Meski tengah menghadapi beberapa orang prajurit penghadang yang belum juga jera, Empunambi masih dapat mengamati seluruh pertempuran, di mana dilihatnya para prajurit rombongannya masih dapat diandalkan, masih dapat mengimbangi serangan pihak lawan yang jumlahnya dua kali lipat itu. Dan kembali dua tiga orang pihak lawan terlempar terkena sambaran tangan Empunambi yang terlihat seadanya bergerak, namun telah dilambari tenaga sakti dan daya gerak tingkat tinggi hingga tidak seorang pun lawannya dapat mengelak dan sudah langsung terjungkal meski hanya mengenai angin sambarannya saja. Beberapa prajurit penghadang yang melihat kesaktian Empunambi mulai berpikir-pikir untuk mendekat, mereka mencoba mencari lawan lainnya. Terlihat senyum di bibir Empunambi yang melihat. Beberapa orang prajurit penghadangnya bergeser menghindarinya, melihat yang demikian telah memaksa Empunambi mulai bergerak merambah masuk ke tengah pertempuran yang tengah berkecamuk itu. Tak terkira kesaktian Empunambi membuat jerih siapapun yang melihatnya, karena tangan dan kaki Empunambi telah mampu memporak-porandakan pasukan lawan, kemanapun tubuh Empunambi bergerak, pastilah ada jeritan dan orang yang terlempar. Akibatnya dalam waktu yang amar singkat, jumlah prajurit penghadang itu sudah semakin jauh menyusut. Selamatkan diri kalian, berteriak pemimpin mereka yang bersuara berat itu memberi perintah untuk segera pergi meninggalkan pertempuran. Jangan kejar mereka, berkata Empunambi kepada prajuritnya yang hendak mengejar para prajurit penghadang itu. Mendengar perkataan dari Empunambi, beberapa prajurit yang sudah kadung mengejar para penghadang itu telah menghentikan langkah mereka. Terlihat Empunambi menarik nafas dalam-dalam manakala melihat prajurit rombongannya tidak ada yang terluka. Ketika melihat beberapa orang prajurit pihak lawan yang tengah merintih manahan rasa sakit yang amat sangat, terlihat Empunambi mendatangi orang-orang yang terluka dan dengan penuh kasih telah langsung menurunkan tangannya mengobati dan meringankan rasa sakit mereka. Sempurnakanlah jasad mereka, berkata Empunambi kepada para prajuritnya untuk menguburkan. Beberapa orang yang tewas dalam pertempuran itu. Terlihat hampir semua prajurit rombongan Empunambi itu bekerja sepenuh hati menyempurnakan jasad-jasad orang yang sebelumnya telah menjadi lawan mereka sendiri. Mari kita melanjutkan perjalanan, tidak jauh dari sini ada sebuah kademangan di mana kita dapat menitipkan para tawanan, berkata Empunambi kepada prajurit perwiranya. Demikianlah, hari memang belum beranjak senja ketika rombongan Empunambi terlihat bergerak untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Tanah Lamajang. Gerak langkah mereka tidak seperti sebelumnya, karena mereka harus membawa beberapa orang tawanan. Di perjalanan patih Amangkubumi terus berpikir keras, mencoba merunut beberapa kejadian untuk dapat mengungkapkan kaitannya dengan kejadian yang dialaminya hari ini. Pikiran Empunambi bergerak mulai dari kejadian di hutan kemiri, sebuah percobaan pembunuhan sahabatnya Patih Mahesa Amping, dan kembali peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Patih Mahesa Amping lewat sebuah racun hati celeng bunting. Nampaknya sekarang ini, akulah yang akan menjadi sasaran mereka, berkata Empunambi dalam hati setelah menemukan benang basah keterkaitan berbagai peristiwa. Istana Majapahit telah dibayangi tangan-tangan hitam di luar pengetahuan Raja Jayanagara, berkata kembali Empunambi dalam hati. Sementara itu gerak langkah rombongan Empunambi telah memasuki kademangan Japan di saat hari telah di ujung senja. Tergopoh-gopoh Kidemang menerima rombongan Istana Majapahit itu, menyiapkan kediamannya sendiri dan beberapa rumah tetangganya untuk beristirahat Empunambi dan rombongannya. Atas permintaan Empunambi, maka Kidemang telah menempatkan para tawanan di lumbong desa dengan penjagaan yang sangat ketat. Aku menitipkan para tawanan di kademangan Japan ini, pada saatnya akan kami bawa ke kota Raja Majapahit, berkata Empunambi kepada Kidemang Japan. Sementara itu di waktu yang sama di sebuah hutan terlihat dua orang lelaki baru saja menghabisi nyawa sepuluh orang prajurit yang memakai pertanda ke prajuritan Majapahit, di antaranya seorang pemimpin prajurit yang bersuara berat, ada terlihat sudah tak berfernyawa lagi di antara mayat kawan-kawannya. Kita harus membunuh sisa dari mereka yang telah menjadi tawanan Empunambi, berkata seorang lelaki kepada kawannya. Terlihat lelaki itu telah menyerungkan kembali dua trisulanya di kiri dan kanan pinggangnya. Siapakah kedua lelaki itu? Siapa lagi pemilik trisula kembar bila bukandang acarca Empudia Halayuda, seorang pendeta yang diangkat oleh Raja Jayanagara sebagai anggota Dharma Yaksa. Sementara lelaki yang bersamanya itu adalah Rakuti. Ternyata sehari sebelum keberangkatan Empunambi dan rombongannya, Empudia Halayuda dan Rakuti telah menyiapkan 40 orang untuk menghadang rombongan Empunambi. Benarkah keempat puluh orang yang menghadang Empunambi adalah para prajurit Majapahit? Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Empudia Halayuda dan Rakuti telah lama menggalang sebuah kekuatan baru. Para prajurit Majapahit baru di sebuah tempat yang sangat dirahasiakan tidak jauh dari kota Raja Majapahit. Namun penggalangan prajurit baru itu tanpa sepengetahuan Raja Jayanagara. Kekalahan keempat puluh orang prajurit yang menghadang rombongan Empunambi memang sudah diperhitungkan oleh Empudia Halayuda dan Rakuti. Keempat puluh prajurit ibarat bidak-bidak umpan hidup untuk mendapatkan sebuah rencana panjang yang telah disusun dengan begitu rapih penuh selubung-selubung hitam. Dan malam itu dua orang pelakon panggung sejarah hitam Kerajaan Majapahit itu telah berada di sekitar kademangan Japan. Empudia Halayuda dan Rakuti. Mereka adalah dua orang berilmu tinggi, dengan mudahnya menyelinap dan berkelebat mendekati sasaran mereka, sebuah panggung lumbung desa yang cukup besar yang dijaga oleh sekitar sepuluh orang prajurit pengawal kademangan Japan. Pasir besiku akan melumpuhkan mereka, berbisik Empudia Halayuda kepada Rakuti. Bergidik perasaan hati Rakuti melihat kelihayan Empudia Halayuda menggunakan pasir besi yang selalu dibawanya di dalam lipatan pakaiannya itu. Rakuti telah melihat tayunan tangan Empudia. Halayuda melepas pasir besi itu yang telah langsung meluncur dengan kecepatan yang sungguh luar biasa seperti ribuan jarum terbang. Dan dengan metu, terbelalak, Rakuti telah melihat dengan metu dan kepalanya sendiri kesepuluh orang prajurit pengawal kademangan Japan sudah langsung tergeletak tanpa bersuara terkena senjata rahasia pasir besi yang sangat mematikan itu. Terlihat keduanya dengan sangat tenang sekali naik ke atas panggung lumbung desa yang sudah tidak terjaga itu. Kami merasa yakin bahwa tuan-tuan pasti akan datang menyelamatkan kami, berkata salah seorang tawanan yang telah melihat Empudia Halayuda dan Rakuti masuk menemui mereka. Namun baru saja selesai bicara, tawanan itu telah melihat sebuah kilatan yang berasal dari tangan Empudia Halayuda. Dan dengan metu, terbelalak tawanan itu telah terbungkam selama-lamanya terkena sabetan Trisula Empudia Halayuda yang sangat tajam itu. 12 orang tawanan yang terkurung di dalam lumping desa itu terbelalak matanya seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, harapan mereka untuk dibebaskan seperti buyar seketika. Di dalam benak dan pikiran para tawanan itu dipenuhi ketidakmengertian, mengapa pimpinan mereka sendiri yang selama ini telah menempa diri mereka menjadi prajurit yang handal telah begitu ringannya melepas nyawa salah seorang dari mereka? Namun belum sempat terjawab pertanyaan besar yang memenuhi benak dan pikiran ke-12 tawanan itu, tiba-tiba saja keris Rakuti sudah berkelebat dengan sangat cepatnya merobek urat leher mereka. Dan hanya dengan hitungan beberapa kedipan mati saja, ke-12 tawanan itu sudah hilang nyawanya dengan urat leher terputus. Gegerlah suasana pagi di Kademangan Japan, isak tangis terdengar dari suara beberapa wanita, ibu dan istri para prajurit pengawal Kademangan Japan. Kami telah membawa rentetan petaka ini di Kademangan Japan, berkata Mpunambi yang merasa terpukul dengan kejadian itu, seperti kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan gelora perasaannya sendiri, antara duka dan kemarahan yang amat sangat. Tidak bisa kita menghindar bersembunyi di liang semut sekalipun, menurut hamba ini bukan sebuah rentetan petaka, tapi garis ketetapan sang gusti pemilik kehidupan ini, berkata Ki Demang Japan kepada Mpunambi. Demikianlah, kejadian pembunuhan di Kademangan Japan telah menunda keberangkatan rombongan Mpunambi. Mereka harus menunggu pelaksanaan upacara penyempurnaan para korban. 23 gundukan tanah itu akan menjadi saksi bisu kekelaman sejarah Kerajaan Majapahit ini, berkata Mpunambi sambil memandang makam para korban yang telah selesai dikebumikan itu kepada seorang perwira tinggi di dekatnya. Hamba akan menjadi saksi kebenaran di belakang tuan pati hamang kubumi, berkata perwira tinggi itu. Meski bila mana aku berada di seberang garis pertempuran menghadapi para prajurit Kerajaan Majapahit, bertanya Mpunambi kepada perwira tinggi. Itu. Aku akan berada selamanya di belakang. Kebenaran, berkata perwira tinggi itu penuh dengan ketegasan dan keteguhan hati. Lika-likusan diwara kehidupan selalu dipenuhi berbagai corak warna-warni yang melatari pagelaran itu, semoga warna merah putih di hatimu tidak akan pernah luntur. Sebagai keteguhan hati seorang ksatria yang berjalan di atas padang gurun kebenaran, berkata Mpunambi kepada perwira tinggi itu. Matahari siang itu redup tertutup awan kebuah yang berarak bergerak terbawa angin. Terlihat sebuah pasukan berkuda telah bergerak meninggalkan Gapura Kademangan Japan. Mereka adalah rombongan Mpunambi yang akan melanjutkan perjalanan ke tanah Lamajang. Manakala Kademangan Japan sudah jauh di belakang, terlihat mereka telah memacu kudanya. Kembali terlihat bendera Seng Surya Majapahit berkibar kembali dihempas angin dan lari kuda yang melaju kencang. Warna biru barisan pegunungan Tengger, Bromo dan Semeru seperti melambaikan tangan memanggil-manggil kuda-kuda mereka agar berpacu lebih cepat lagi. Tidak ada halangan yang berarti di dalam perjalanan mereka itu, hingga ketika Senja mulai turun membayangi bumi mereka telah memasuki wilayah Kadipaten Lamajang yang sangat luas itu. Namun masih perlu waktu untuk tiba di kota Kadipaten Lamajang. Akhirnya setelah menyusuri dan melewati beberapa kademangan, mereka telah berada di jalan utama. Menuju istana Kadipaten Lamajang, sementara hari telah menjadi larut malam. Gembira hati Adipati menakoncar melihat kedatangan ayahandanya itu. Dalam pertemuan awal itu, Empunambi mengatakan bahwa keberadaannya di tanah Lamajang ini adalah sebagai utusan keluarga Istana Majapahit untuk menyambangi rumah duka keluarga Ki Banyakwadi. Sengaja Empunambi tidak bercerita tentang beberapa kejadian dan peristiwa yang dialaminya selama di perjalanan. Besok pagi, aku akan ikut mengantar ayahanda ke rumah duka itu, berkata Adipati menakoncar masih diliputi suasana kegembiraan hati mendapatkan kunjungan Empunambi di Istana Kadipatennya. Maka keesokan harinya, ketika pagi sudah mulai terang tanah terlihat rombongan Empunambi telah keluar dari gerbang Istana Kadipaten Lamajang, Adipati menakoncar terlihat ada bersama mereka. Rombongan berkuda itu terlihat tidak memacu kudanya sebagaimana hari sebelumnya, Nampaknya Empunambi ingin menikmati suasana tanah Lamajang-jang sudah sekian tahun ditinggalkannya semenjak didaulat oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya sebagai patih amang kubumi di Kerajaan Majapahit. Sawah yang hijau bunting menguning terhampar luas mementang hingga kaki gunung semeru seperti telah membawa angan dan kenangan. Empunambi di masa-masa mudanya dalam didikan dan gemblengan ayahnya sendiri yang penuh kasih telah membentuk dirinya, mengajarkan olahkanuragan dan olahkajuan. Kita telah memasuki wilayah Kademangan Randu Agung, berkata Adipati menakoncar kepada ayahandanya ketika mereka memasuki sebuah regol gapura Kademangan Randu Agung. Ternyata mereka datang di saat upacara pengabuan jenazah tengah berlangsung. Kuda Anjampiani menerima kedatangan Empunambi dan rombongannya dengan penuh rasa suka dan cita. Merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari keluarga Istana Majapahit yang turut berbelah sungkawa. Setelah ikut bersama dalam upacara pelarungan abu jenazah di laut, Empunambi berjanji kepada Kuda Anjampiani akan datang kembali dalam upacara makelut, 12 hari setelah upacara pengabuan. Hanya doa seorang cucu tercinta yang dapat sampai ke buyutnya, aku masih cukup lama berada di tanah lamajang ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di upacara makelut, berkata Empunambi kepada Kuda Anjampiani manakala akan kembali ke Istana Kadipaten Lamajang. Demikianlah, malam itu Empunambi masih menginap di Istana Kadipaten Lamajang. Dan dalam sebuah kesempatan ketika Empunambi berbincang di Serambi Istana Kadipaten Lamajang, bukan main terkejutnya Adipati Menakkoncar mendengar cerita dari Empunambi tentang 40 prajurit Majapahit yang telah menghadangnya di sekitar kademangan Japan. Aku tidak akan melepas Ayahanda kembali ke kota Raja Majapahit sebelum adanya jaminan keselamatan Ayahanda dari Raja Jayanagara sendiri, berkata Adipati Menakkoncar penuh kekhawatiran kepada Ayahandanya. Sayangnya kita tidak mengetahui siapa dalang. Di balik semua rentetan peristiwa ini, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Siapapun dalang di balik semua ini, aku tidak mau nasib Ayahanda sebagaimana Patih Mahesa Amping. Aku tidak ingin ada kereta jenazah datang membawa mayat Ayahanda, berkata Adipati Menakkoncar tetap bersikeras tidak mengijankan Ayahandanya kembali ke kota Raja Majapahit. Wahai puteraku, Ayahandamu ini sudah tua. Namun aku tidak akan menyerahkan kepalaku seperti seekor kebau, aku tidak akan menyerahkan kepalaku untuk sebuah kesalahan yang tidak kuperbuat. Tapi kita sudah membuat banyak dugaan-dugaan terlalu jauh, kita belum tahu berhadapan dengan siapa, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Ayahanda benar, namun aku tetap tidak ingin apa yang dialami Patih Mahesa Amping terjadi pula kepada diri Ayahanda, berkata Adipati Menakkoncar. Demi keutuhan kerajaan Majapahit, demi menghindari sebuah peperangan yang akan terjadi, Patih Mahesa Amping telah mengorbankan dirinya untuk semua itu. Namun ternyata Patih Mahesa Amping bukan sasaran terakhir mereka. Ayahandamu juga bukan tumbal terakhir mereka, masih ada banyak tumbal yang harus mereka cari lagi demi meluluskan keinginan utama mereka, menguasai tahta singgah sana Majapahit ini, berkata Empunambi kepada Adipati Menakkoncar. Mereka tidak akan mendapatkan diri Ayahanda, aku di sini akan menjaga Ayahanda meski harus berseberangan dengan Raja Jaya Negara di medan pertempuran, berkata Adipati Menakkoncar penuh keberanian. Semoga itu tidak akan pernah terjadi, wahai puteraku, berkata Empunambi penuh senyum lembut kepada putranya, Adipati Menakkoncar. Semoga hal itu memang tidak akan pernah terjadi, wahai Ayahandaku, berkata Adipati Menakkoncar. Namun keduanya terlihat saling bertatapan mata mana kala seorang prajurit pengawal Kadipatin Lamajang datang menemui mereka mengatakan ada tiga orang tamu dari kota Raja Majapahit. Kami akan menemui mereka, berkata Adipati Menakkoncar kepada prajurit pengawal itu. Terlihat Adipati Menakkoncar dan Empunambi telah berjalan ke arah pintu peringgitan dengan perasaan berdebar-debar dan rasa keingin tahuannya siapa gerangan tiga orang tamu dari kota Raja Majapahit itu. Namun manakala mereka telah membuka pintu peringgitan lebar-lebar, rasa debar di dada keduanya seperti berdebar bertambah kencang, karena mereka berdua telah mengenal ketiganya sebagai orang penting di Istana Majapahit. Siapakah ketiga tamu itu yang langsung berdiri di atas pendapa mana kala melihat Adipati Menakkoncar dan Empunambi yang telah keluar dari pintu peringgitan? Ternyata ada tiga saudaraku dari kota Raja Majapahit, berkata Empunambi kepada ketiga tamunya yang tidak lain adalah Gajah Mada, Aditya Warman dan Tumenggung Mahesasemu. Dua malam tidak melihat Empunambi di istana seperti kehilangan, berkata Tumenggung Mahesasemu sambil tersenyum. Selamat datang kembali di istanaku, wahai saudaraku, berkata Adipati Menakkoncar kepada ketiga tamunya itu. Demikianlah, mereka pun saling duduk kembali di atas pendapa istana Kadipatin Lamajang dengan pembicaraan beberapa hal yang ringan seputar pelaksanaan upacara pengabuan Kibanyakwadi dan keadaan kuda Anjampiani yang nampaknya sudah menjadi semakin dewasa. Nampaknya Kibanyakwadi sudah dapat membimbing cucu tercintanya itu sesuai dengan yang diharapkannya, berkata Gajah Mada. Namun Empunambi dan Adipati Menakkoncar tidak mudah untuk meredam debar perasaannya sendiri, merasa bahwa kedatangan tamunya di malam hari itu pastinya bukan hanya sekedar bertanya tentang upacara pengabuan Kibanyakwadi, tapi ada sesuatu yang sangat penting sekali. Apalagi mana Kalatu Menggung Mahsa Sembu bercerita bahwa mereka tidak beristirahat bermalam dalam perjalanan mereka ke Tanah Lamajang. Nampaknya ada sebuah berita yang sangat penting sekali sehingga kalian harus membuang malam di perjalanan kalian, berkata Empunambi tidak dapat lagi menyembunyikan perasaan hatinya sendiri. Terlihat ada perubahan wajah di antara ketiganya, Gajah Mada, Aditya Warman dan Tumenggung Mahsa Sembu mana kalah mendengar perkataan Empunambi itu. Wajah ketiganya terlihat berubah menjadi begitu kaku dan tegang.